Pertemuan di Kota Raja Jilip 14. Bab Iii. Tangan beracun. 14. Penyergapan. Tauke pemilik losmen koseng secara tiba-tiba ditangkap dua orang tamu yang menginap dalam losmen miliknya dan diseret keluar melalui beberapa jalan raya. Ketika tiba di sebuah rumah, kedua orang itu segera membuka pintu dan menyeretnya masuk. Dalam ruangan telah berkumpul dua tiga puluhan orang berpakaian ringkas, ada yang berdandan sebagai petugas pengadilan, ada pula yang memakai baju perang berlapis baja. Dengan ketakutan Tauke losmen segera berlutut sambil memohon ampun, tai jin ampun, hamba santian hang tidak bersalah. Tutup mulutmu. Ketika Tauke losmen melihat bupati pun ikut hadir di sana, dia semakin ketakutan hingga tak berani mengangkat wajah. Jangan berteriak tegur seng bupati, kalau sampai terdengar orang, terlepas kau salah atau tidak, yang pasti losmenmu sudah dicuriget terlibat dalam kejahatan. Pucat pias wajah Tauke losmen itu, dengan agak tergagap ia berbisik, hem, hamba benar-benar tak tahu duduk persoalan yang sebenarnya, mohon Taualoya memberi keadilan. Bicara sampai di situ, sekujur badannya mulai gemetar keras. Bupati itu baru berusia empat puluhan tahun, mukanya merah dengan jenggot panjang berwarna hitam, wajahnya angker lagi berwibawa, tak dipungkiri keberhasilannya memangku jabatan sebagai bupati di tempat ini tak lain adalah berkat promosi si Cheng Teng. Memang dia terhitung salah seorang murid andalan si Cheng Teng, lihai dalam mengumpulkan informasi dan terhitung seorang matu-matu unggulan, orang memanggilnya Sei Hang Ki. Kemarin, secara tiba-tiba si Cheng Teng mengirim surat rahasia dan minta Sei Hang Ki segera menyusul ke rumah penginapan malam itu juga untuk bertemu. Setelah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan merundingkan kera yang tepat untuk menangkap lawan, dia pun mengutus orang untuk mengundang datang San Chiang Kue, tahu ke pemilik Las Men Ko Seng, sebab si Cheng Teng tahu, urusan dengan rakyat bawah paling tepat bila diselesaikan sendiri oleh bupatinya, karena jauh lebih gampang dan leluasa. Begitulah, dengan suara serius Seng Bupati Sei Hang Ki segera menghardik, di tempat ini tak ada urusannya dengan kau pribadi. Kami sedang memburu-burunan kelas kakap sehingga mau tak mau kami terpaksa harus membakar rumah penginapanmu. Tiga hari kemudian, kau boleh datang ke kantor bupati untuk mengambil uang ganti rugi sebesar 200 tahil perak, anggap saja sebagai ganti rugi terbakarnya. Penginapan ini, dengan uang sejumlah itu, kau bisa mendirikan lagi penginapan yang baru. Terserah kemauan Tai Jin, buru-buru San Chiang Kue menanggapi, bagaimanapun penginapan bobroku memang merugi, dibakar malah kebetulan. Sei Hang Ki segera berpaling memandang si Cheng Teng, ketika Panglima Perang itu mengangguk, dia pun berkata lebih lanjut, San Tian Hong, aku sengaja memberitahu rahasia ini kepadamu tak lain karena bermaksud agar kau bisa memberi kisikan kepada para pelayan, keluarga dan tamu-tamu tertentu, agar segera membenahi barang berharga dan diam-diam menyingkir dari sini, sementara tugas pelayan biar sementara kami tangani. Tapi ingat baik-baik dan peringatkan juga kepada yang lain, jangan gugup, jangan panik, kalau sampai ke-12 burunan itu mendapat kabar angin, hektometer. Kau mesti bertanggung jawab. Bentakan Sei Hang Ki itu seketika membuat San Tao kemakin ketakutan, dia menyembah berulang kali sambil berbisik dengan suara gemetar, Ba, baik, baik, hamba pasti akan sangat hati-hati, sangat hati-hati, tidak sampai ketahuan para, para burunan. Ciu Pih dan Pek Kuan Ji saling bertukar pandang sekejap, lalu tersenyum penuh arti. Tampaknya kedudukan seorang bupati di mata rakyat rendah memang amat menakutkan dan berwibawa, sementara Sei Hang Ki sendiri pun tahu kalau rakyatnya dijeri terhadapnya, tak heran bila bertemu pejabat korup, rakyat kecilah yang hidup sengsara dan menderita. Melihat si cengteng sudah mengeringkan arak dalam cawan, Sei Hang Ki segera berkata, Baiklah, segera laksanakan perintahku, sebelum kentongan pertama, kalian semua harus sudah mundur dari rumah penginapan dan jangan membuat kegaduhan. Setelah menyembah lagi beberapa kali, dengan tergopoh-gopoh San Tao kemengundurkan diri dari situ. Sebelum merang itu berlalu, tiba-tiba Sei Hang Ki menghardik lagi, kedua belas orang buronan itu tinggal dalam tiga bilik kamar kelas satu, dua belas orang masuk bersama, delapan orang cacat, dua orang berwajah kembar dan dua yang lain selalu jalan bersanding. Asal kau menjumpai mereka berdua belas, tak salah lagi, merekalah sasarannya. Begitu dibentak Sei Hang Ki, kembali San Tao kemenjatuhkan diri berlutut sambil menyembah berulang kali. Akan hamba ingat terus, akan hamba ingat terus, sahutnya gugup, kedua belas orang itu bertampang bengis dan buas, sekilas pandang saja hamba sudah tahu kalau mereka bukan orang baik-baik. Dengan perasaan tak sabar Sei Hang Ki mengulap tangan, petugas di kiri dan kanannya segera menyeret tubuh San Tao ke dan menariknya keluar dari ruangan. Sepeninggal pemilik losmen itu, Sei Hang Ki baru berkata lagi pada si Cheng Teng dengan sikap menghormat, Si Chiang Kun, di bawah komando hamba tersedia ratusan orang opas yang bisa digunakan tenaganya, perlukah diundang datang semua guna membantu Chiang Kun? Tidak usah tampik si Cheng Teng sambil menepuk bahu anak buahnya, terlalu banyak orang malah merepotkan, cukup pilih 70 orang di antaranya yang paling handal dan tangguh. Oh yaa, Hang Ki, aku merasa sangat tak enak karena tanpa pemberitahuan lebih dulu, kami sudah datang kemari bahkan membuat kau bertambah sibuk, aku tak mengira kalau akan menjumpai peristiwa semacam ini. Sei Hang Ki tertawa. Nyawaku adalah pemberian Chiang Kun, jabatanku juga merupakan jaminan Chiang Kun, bila malam ini aku bisa menyumbangkan sedikit pikiran dan tenaga, hal ini merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Aku siap memimpin sendiri pasukan pengepungan dan siap mati demi Chiang Kun. Adik ki jangan berkata begitu, si Cheng Teng ikut tertawa, kau sudah berulang kali membuat jasa, sepantasnya kalau dihadiahkan pangkat dan kedudukan, andai kata kau tak becus dan tak punya kemampuan apapun, mana bisa aku membantumu. Adik ki, dulu kau tersohor sebagai Tui Hang Kiam, pedang pengejar angin, dalam dunia persilatan, bila kau bersedia turun tangan sendiri, tentu saja aku pun ikut merasa lega. Baik, kalau begitu aku segera menyiapkan pasukan, menyiapkan anak panah serta bahan peledak. Bagus. Sebentar Sei Sian Seng, tiba-tiba si tangan besi menyela. Sei Hang Ki sudah diperkenalkan oleh si Cheng Teng dan tahu akan nama besar si tangan besi, buru-buru ia bersuja sambil bertanya, ada apa tiap si An Seng? Siapa nama asli San Tauke? Apakah dia penduduk peribumi di sini? Agaknya dia baru pindah kemari tiga bulan berselang, konon berasal dari kota raja, tak ada sanak tak punya keluarga, beberapa orang pelayan itu pun aku dengar masih familinya, dia bernama San Tian Hong. Sei Hang Ki memang tak malu menjadi murid andalan Sin Cheng Teng, bahkan urusan yang menyangkut seorang Chiang Kue Losmen kecil pun dia berhasil menyelidiki dan mengumpulkan datanya secara lengkap. San Tian Hong tangan besi termenung sejenak, apakah dia mempunyai tempat usaha lain? Rasanya tidak ada. Tempat usahanya hanya ada satu yakni Losmen itu. Oha! Sei Lote, tiba-tiba Chiuleng Leong menyela, bila pasukan berkedamu sudah tiba nanti, harap semua pasukan mengenakan ikatan tali merah di tangannya, agar dalam pertempuran nanti tidak menjadi korban salah sasaran. Untung Chiuleng Leong mengingatkan, seru Sei Hang Ki Semibari mengangguk, bila Tiat Sian Seng tidak mengajak bicara tadi, hamba memang sudah melaksanakan tugas itu. Oha! Kalau begitu silakan Sian Seng melaksanakan tugas, maaf telah mengganggu, ujar tangan besi sambil tertawa. Sei Hang Ki segera menjura kepada semua jago yang hadir, kemudian buru-buru beranjak pergi dari situ, sedemikian cepatnya dia berlalu membuat cahaya lilin bergoy yang tiada hentinya. Aku lihat kita harus merubah semua rencana, tiba-tiba Chiul Pek Ih berkata dengan suara dalam. Pendapat saudara Chiul memang tepat, seru tangan besi sambil mengangguk, kelihatannya tanpa janji kita punya pemikiran yang sama. Jadi bagaimana menurut pendapat saudara Tiat kita gunakan tombak untuk meyerang tameng? Kentongan pertama telah berlalu, petugas kentongan dengan langkah gontai telah lenyap di ujung tikungan sana. Si tukang kentongan sudah bertahun-tahun hidup sebagai penambuh kentonang, tiap bulan tiap hari tiap malam selalu bekerja tanpa jemuh, setiap sudut jalan, setiap lorong ditelusuri hingga biarpun harus berjalan dengan matah, terpejam pun tetap bisa menelusuri setiap tempat dengan tepat, oleh karena itu dia tak pernah celingukan kian kemari karena tahu di sepanjang jalanan itu tak ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Tentu saja dia tidak mengira kalau malam ini, di kedua sisi jalanan itu telah bersembunyi lima puluhan opas yang terlatih. Begitu si tukang kentongan pergi jauh, Sei Hang Ki segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya, selembar kain berwarna merah darah terselempang di atas bahu kanannya, ketika pedang diayunkan ke udara, lima puluhan orang opas itu sering tak melompat keluar dari balik kegelapan, di bahu kanan mereka semua terikat secari kain merah. Begitu keluar dari kegelapan, kawanan jago itu sering tak menyebar ke delapan penjuru dan mengepung rumah penginapan itu rapat-rapat. Lamat-lamat Sei Hang Ki dapat melihat suasana di dalam rumah penginapan itu sunyi senyap tak nampak sesosok. Bayangan manusia pun, mungkin seluruh penghuninya sudah melarikan diri, namun suasana di dalam ketiga bilik kamar di atas loteng masih terang-benderang bermandikan cahaya. Di dalam kamar pertama terdapat delapan orang, mereka duduk berkumpul mengelilingi sebuah meja, di atas meja tertaruh sebuah lemtera kecil yang redup sinarnya, mereka duduk dengan mulut membungkam dan sama sekali tidak melakukan gerakan apapun. Suasana dalam kamar kedua jauh lebih terang, namun tak nampak ada penghuninya. Di dalam kamar ketiga duduk dua orang, mereka sedang duduk bersilah sambil mengatur pernafasan, yang seorang menggembol golok panjang yang amat tajam, dialah si Minsan salah seorang di antara 12 komandan penjaga penjara besar besi berdarah di kota Chiang Chiu. Sei Hang Ki termasuk seorang panglima perang yang sudah banyak pengalaman dalam pertempuran, tapi entah mengapa, saat inipun dia merasakan peluh dingin membasahi telapak tangannya. Semua orang mulai tiarap, tutup mulut dan tak bersuara. Perlahan-lahan Sei Hang Ki mencabut keluar pedangnya. Cahaya tajam yang menggidikan membias keluar dari badan pedang di tengah kegelapan malam. 15 orang opas sudah memasang panah-panah berapi pada busurnya, 15 opas lainnya menggembol karung yang penuh berisi obat mesiu, sementara 20 orang opas yang lain bersiap di setiap jalan keluar yang ada di sekeliling tempat itu dengan senjata terhunus, mereka menanti kehadiran musuh dengan suasana hening. Asal panah berapi mulai dilepas hingga losmen itu terbakar hebat, semua penghuni penginapan pasti akan berusaha melarikan diri, maka mereka akan melumpuhkan semua orang yang muncul dari losmen itu dengan hujan panah, asal sudah terkena panah hingga tubuh jadi kesemutan, mereka akan menyergap dan membelanggunya. Seandainya ada yang berhasil lolos dari serangan panah, kawanan petugas yang bersembunyi di sepanjang jalan serentak akan menyergap dan menghajarnya habis-habisan. Mereka semua tahu si Raja Pemusnah Co Siang Giok bukan jagoan yang gampang dihadapi, sepasang manusia bengis dari Leng Leng pun bukan orang yang gampang dihadapi, sedang kedelapan manusia cacat itu, cukup melihat dari tampang dan sepak terjang mereka pun sudah membuat pecah nyali siapapun, apalagi di sana masih ada si golok panjang sim insan yang tersohor di kota Chiang Ciu. Strategi perang kali ini ibarat musuh di tempat terang dan kekuatan sendiri di tempat gelap, jelas pada posisi di atas angin, tentang hal ini Si Hang Ki mengetahui sangat jelas. Walau begitu, dalam operasinya kali ini dia hanya boleh berhasil dan tak boleh gagal, sebab sekali menemui kegagalan maka kesempatan baik semacam ini akan sulit diperoleh kembali. Apalagi siapapun jagoan dalam dunia persilatan, boleh dibilang merasa jeri dan ngeri berhadapan dengan si Raja Pemusnah. Begitu kentongan kedua berbunyi, segera lancarkan serangan demikian perintah si Ceng Teng. Kentongan kedua telah tiba. Tak ada yang bisa membayangkan, rumah penginapan yang nampak hening dan tenang itu sebentar saja telah berubah menjadi lautan api. Kecuali suara api yang berkobar menjilat benda apa saja yang ada dalam rumah penginapan itu, hanya suara desingan anak panah yang terdengar. Tapi anehnya, tiga buah lemtera yang ada di atas loteng masih tetap bersinar terang, kawanan manusia yang berada dalam kamar seakan tidak tahu telah terjadi kebakaran. Si Hang Ki makin terkesiap. Padahal jelatan api sudah semakin mendekati loteng, anak tangga malah sudah terbakar habis, tapi kenapa tak ada reaksi dari ketiga belas orang itu? Kenapa mereka tidak berusaha menerjang lautan api untuk menyelamatkan diri? Jangan lagi orang yang berilmu silat. Tinggi, orang biasa saja pasti telah mendusin dan berusaha meloloskan diri. Khususnya lagi dengan si Raja Pemusnah, masakah seorang jagoan tangguh macam dia bisa ketiduran macam babi dulu? Jelek-jelek si Hang Ki masih terhitung jagoan tangguh kalangan Hek Chu maupun Pek Tu. Begitu merasa gelagat tidak beres, buru-buru dia memberi tanda dan kemudian melompat duluan menerjang masuk melalui daun jendela. Ternyata kedelapan orang yang duduk mengelilingi meja itu sudah mampus semua, bukan cuma itu saja, bahkan mereka semua adalah kawanan opas yang diperintahkan berjaga di sepanjang jalan, delapan orang di antara dua puluhan jago opas yang siap menyergap si Raja Pemusnah bila berusaha menerjang keluar kepungan. Setelah terbunuh mati, kedelapan orang opas itu telah ditukar pakaiannya dengan pakaian bekas delapan manusia cacat, Tianjan Pethui, kemudian dia turseakan duduk mengelilingi meja, delapan butir batok kepala yang terpenggal berserakan di lantai. Melihat keadaan ini, Sei Hang Ki berani bertaruh, keadaan di kamar si Raja Pemusnah maupun kedua kamar yang dihuni si Minsan pasti keadaannya sama dengan tempat ini. Bila ditambah lagi dengan empat orang itu, jumlahnya persis 20 orang, berarti dari kedua puluhan jago opas yang dipersiapkan, tak seorang pun lolos dalam keadaan hidup. Sei Hang Ki mulai merasakan tangannya dingin bagaikan es, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasai jidatnya, baru saja dia akan menerjang keluar ruangan, tiba-tiba terdengar beberapa kali jeritan ngeri bergema memecah keheningan, beberapa orang opas yang melepaskan panah berapi terlempar masuk ke dalam kobaran api dan berteriak minta tolong. Seret, 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 beruntun Sei Hang Ki melancarkan beberapa bunga pedang untuk melindungi sekeliling tubuhnya, lalu bentaknya nyaring, hati-hati sergapan musuh. Mendadak bergema suara tertawa seseorang yang amat menyeramkan, dari balik kobaran api muncul sesosok bayangan manusia, dia adalah seorang lelaki buruk rupa yang kehilangan sebuah kaki kirinya dan dalam genggaman membawa sekor ular berwarna hitam besi, tiat si ancoa. Orang dengan kaki tinggal satu sanggup bergerak secepat itu, bisa dibayangkan bagaimana kalau sepasang kakinya masih utuh, mungkin ilmu meringankan tubuhnya paling top di kolong langit. Sei Hang Ki sadar saat ini bukan waktu yang tepat untuk bicara tapi saatnya menggunakan pedang. Sebuah tusukan kilat langsung dilontarkan ke depan, tusukan ini menyertai segenap tenaga yang dimilikinya, baru terdengar suara desiran tajam, tahu-tahu ujung pedang telah tiba di hadapan lawan, tak heran ia mendapat julukan Tui Hang Kiam, si pedang pengejar angin. Orang itu sama sekali tidak menghindar, meski mau berkelit pun belum tentu gerakan tubuhnya bisa melebih kecepatan tusukan pedang si pedang pengejar angin. Tampak si kaki tunggal menggeser tubuh sedikit ke samping, lalu menyodokkan senjata ular bajanya ke depan sambil menggulung pedang lawan, kemudian dengan menggunakan kepala seng ular dia berusaha mematuk pergelangan tangan lawan yang menggegam pedang. Sei Hang Ki tahu bahaya dan tak berani ayal, buru-buru dia batalkan serangan sambil mengegus ke samping. Ketika ular itu gagal mematuk tangannya, Sei Hang Ki segera memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dia sentil tubuh bagian 3 inci di belakang kepala ular itu. Ular itu segera menarik mundur badannya sambil melepaskan lilitan pada tubuh pedang, begitu senjata itu terjatuh ke tanah, Sei Hang Ki segera menyambar kembali senjatanya dan menggunakan ilmu pedang pengejar angin untuk melindungi diri sendiri. Pertarungan ini berlangsung hanya dalam waktu singkat, sejak muncul, menusuk, menggelung, mematuk, melepaskan lilitan, menyempil jari tangan, menyambar balik senjatanya sambil melancarkan jurus serangan perlindungan, hampir semuanya dilakukan secara beruntun, si manusia aneh berkaki tunggal itu sama sekali tidak menyangka gerak tubuh Sei Hang Ki begitu cepat, sebaliknya Sei Hang Ki juga tidak menyangka manusia aneh itu berusaha merebut senjatanya dalam gebrakan pertama. Selain itu, manusia aneh berkaki tunggal itu pun tidak menyangka kalau senjata lawan yang telah berhasil dirampas dapat direbut kembali oleh lawan, sementara Sei Hang Ki sendiri pun tidak menyangka sentilan jarinya untuk menyingkirkan tubuh Seng Ular tidak membuat binatang itu mati, bahkan lamat-lamat dia merasa jari tangannya amat sakit. Siapa kau tanpa terasa Sei Hang Ki menegur? Ular besi bergaris, tiap si ancoa. Mendadak dari balik asap tebal muncul seorang lelaki buruk rupa yang kehilangan kaki kanannya, dalam genggamannya terdapat sekor ular berwarna hijau. Sembari menampakkan diri, serunya pula sambil tertawa seram, masih ada pula aku, si ular bambu hijau, cing tio coa. Sementara Sei Hang Ki masih terperanjat atas kemunculan dua manusia cacat itu, terdengar jerit kesakitan telah bergemas silih berganti, kembali ada beberapa orang opas yang terlempar masuk ke dalam kobaran api. Dari kawanan petugas yang melolong minta tolong itu, kalau bukan pada pergelangan tangannya terdapat dua bekas pagutan hitam berdarah, tentu di atas tengkuk, kaki atau badannya ditemukan bekas pagutan ular beracun, bahkan kondisi kematian delapan orang petugas yang duduk berkerumun pun tak jauh berbeda. Delapan manusia cacat teriaknya tanpa sadar. Tepat sekali, sahut seorang sambil tertawa seram, Aku adalah si ular berkaki empat. Tampak seorang manusia aneh yang kehilangan matuk kirinya muncul dari balik kobaran api, dalam genggamannya terlihat seekor ular berkaki empat yang besar sekali badannya. Jeritan ngeri kembali berkumandang susul menyusul, lagi-lagi beberapa orang opas terlempar ke dalam kobaran api, tampaknya jalan mundur di empat penjuru sudah tertutup semua. Sei Hang Ki coba membesut jidatnya, air keringat segera membasahi tangannya, entah disebabkan udara di sekitar sana kelewat panas atau karena hal lain? Tapi ada satu yang jelas, sekarang ia sudah bukan pemburu lagi melainkan sasaran perburuan. Pelan-pelan Sei Hang Ki coba bergeser mundur, mendadak seorang menegur dari arah belakang dengan suara dingin, percuma kau berpaling, aku si ular garis merah sudah lama menantimu di belakang. Secepat kilat Sei Hang Ki berpaling, tampak seorang manusia aneh yang kehilangan matukanannya sedang memegang sekor ular bergaris merah darah sedang menunggunya sambil mengobat abitkan binatang andalannya. Jeritan ngeri kembali bergema silih berganti, kembali beberapa orang opas kehilangan nyawa. Dalam pada itu bala bantuan dari pihak musuh makin lama berkumpul semakin banyak, padahal Sei Hang Ki sadar, siapapun dari kedelapan manusia cacat itu sudah cukup memaksanya untuk bertarung imbang, apalagi bila pihak lawan mengerubutnya berempat, jelas ajalnya tinggal menunggu waktu. Ternyata yang muncul bukan hanya berempat, tiba-tiba terdengar lagi suara aneh seorang berseru, akulah kim choa cu si ular emas, pemimpin manusia cacat. Sei Hang Ki sama sekali tidak berpaling, tiba-tiba saja badannya melejit ke udara langsung menjebol atap ruangan, maksudnya akan kabur dari situ. Siapa tahu baru saja dia menggerakkan badannya, empat orang manusia aneh itu sudah merangsek maju bersama dari depan, belakang, kiri dan kanan, empat ekor ular beracun langsung menutup jalan keluarnya. Tentu saja Sei Hang Ki tak ingin terpagut tular ular jahat itu, seret, 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 empat sapuan pedang berantai dilontarkan, langsung menusuk pinggang empat manusia cacat yang mengepungnya. Serangan ini cepat dan diluar dugaan siapapun, sebab sudah ia perhitungkan secara matang, bila keempat manusia cacat itu menghadang jalan perginya, otomatis pinggang mereka dalam keadaan terbuka, itulah titik kelemahan yang harus dijadikan sasaran serangannya. Benar saja dugaannya, keempat manusia cacat itu segera dipaksa melayang turun lagi ke bawah. Kelihatannya Sei Hang Ki segera akan berhasil menjebol atap bangunan dan kabur dari kurungan, mendadak tangannya terasa mengencang lalu terseret sebuah tenaga yang amat besar ke bawah, ternyata tangannya sudah dililit sekor ular emas, ular emas itu berada di tangan seorang manusia aneh yang kehilangan lengan kirinya, waktu itu si manusia aneh itu sedang tertawa menyeringai sambil memandang wajahnya. Lagi-lagi jeritan ngeri bergema dari mulut beberapa orang opas. Terdengar seorang berseru lagi dengan suara keras, Aku adalah si ular sanca, mau coba kehebatanku? Sei Hang Ki merasa pandangan matanya jadi gelap dan otaknya serasa mau meledak, pekiknya dalam hati, habis sudah riwayatku kali ini. Tiba-tiba suara pertempuran di luar ruangan terhenti, kecuali suara api yang sedang membakar bangunan, yang tersisa hanya semacam suara pertarungan yang khas, deru. Angin pukulan yang kencang melawan desing angin yang berasal dari tubuh ular yang sedang meliuk-liuk. Si ular emas yang kehilangan lengan kirinya segera berseru tertahan. Hehehe, kelihatannya kita sudah kedatangan seorang lawan tangguh, ujar si ular sanca yang kehilangan lengan kanan pula dengan suara seram. Lebih baik kita habisi dulu monyet muda ini sebelum membereskan yang lain, seru ular kaki empat yang kehilangan matuk kirinya. Benar, si ular bambu hijau yang kehilangan kaki kanan menyimpali, cukong butuh bantuan, kita harus menghabisi monyet ini secepatnya. Berbareng dengan selesainya perkataan itu, lima ekor ular beracun serentak menyerang Sei Hang Ki secara bersama-sama. Waktu itu pedang Sei Hang Ki sudah terlilit oleh ular emas hingga sama sekali tak mampu bergerak, padahal dia harus membendung datangnya ancaman yang datang bersamaan itu, sadar tak mungkin lolos dari ancaman, terpaksa sambil memejamkan matu dia siap menanti datangnya kematian. Wes, wes, mendadak terdengar suara desingan tajam berkelebat, dua sosok bayangan manusia menerobos masuk ke dalam ruangan sambil melepaskan pukulan dasyat, menyusul deru angin mendesing, seorang manusia berbaju besi bagaikan seekor burung Raja Wali telah menerjang datang, gerakan tubuhnya cepat bagaikan kilat, dalam waktu singkat dia telah melepaskan tiga buah pukulan telapak tangan dan dua sodokan tinju. Sei Hang Ki hanya merasakan bahwa mis, tahu-tahu orangnya telah lenyap dari hadapannya di susul terdengar ada orang menjerit kaget, ketika dia membuka kembali matanya, terlihat seorang jagoan muda telah berdiri persis di hadapannya, siapa lagi kalau bukan si tangan besi, salah seorang dari empat opas kenamaan. Sementara itu di atas loteng telah bertambah lagi dengan dua orang manusia, yang satu berwajah penuh codet bekas bacokan, sedang yang lain kehilangan sepasang telinganya. Yang depan membawa ular perak sementara yang belakang membawa ular kembang, dengan napas tersengal-sengal mereka sedang mengawasi si tangan besi dengan metap penuh kegusaran, jelas sedang keteterhebat oleh serangan lawan, mereka dipaksa tangan besi untuk mundur ke atas loteng itu. Ketika memeriksa pula ke enam orang lainnya yang mengembut dirinya tadi, tampak olehnya selain ular emas yang masih melilit di atas pedangnya, kepala ular bambu hijau dan ular bergaris merah sudah kena dihajar oleh tinju maut si tangan besi hingga gepeng, walaupun ekornya masih bisa bergerak namun jelas kedua binatang itu tinggal menunggu saat mampusnya. Sementara ular bergaris besi, ular berkaki empat dan ular sanca sudah terpental jauh oleh pukulan lawan. Sei Hang Ki nyaris tidak percaya dengan pandangan mati sendiri, dia yang menusuk ular lawan dengan pedang pun tak berhasil melukai binatang itu, kenapa si tangan besi yang bertangan kosong justru berhasil membuat mampus binatang melatai itu? Memangnya tangan besi miliknya jauh lebih tajam dari pedang atau lebih keras dari baja? Gara-gara pikirannya bercabang, lilitan ular emas seketika berhasil memaksa pedangnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah. Kau si tangan besi tegur si ular emas dingin. Benar sahut tangan besi sambil tertawa dingin, rupanya ada orang yang telah membocorkan rahasia operasi ini hingga kalian sempat mengganti orangmu dengan orang lain, lalu membokong kami secara diam-diam. Hektometer. Kalian anggap dengan kera begini maka ada kesempatan bagi si raja pemusnah untuk melarikan diri. Sayang rencana busuk kalian telah terbongkar, kami sudah mengetahui dengan jelas semua akal busukmu itu. Si ular emas menarik kembali sorot matanya, lalu tertawa dingin, Baiklah, kalau memahak begitu, lebih baik kami habisi dulu dirimu kemudian baru membereskan yang lain. Bus, cahaya emas berkelebat, ular emas dibabatkan ke arah wajah lawan. Ular emas ini memiliki kecepatan gerak di atas kecepatan ular lainnya, sayang gerak serangan si tangan besi jauh lebih cepat lagi, dia sambut datangnya babatan itu dengan sebuah sodokan tinju, langsung menghajar tubuh bagian 3 inci di belakang kepala seng ular. Wes, ular emas itu melejit keluar kemudian melejit lagi ke dalam, dengan mulut terpentang lebar, binatang melata itu siap mematuk musuh. Ternyata jotosan maut yang dilancarkan si tangan besi gagal membinasakannya. Diam-diam si tangan besi ikut terperanjat, sebelum ingatan kedua melintas, tubuh seng ular kembali membelit lengannya, sambil mengangkat kepala siap menggigit. Waktu itu si tangan besi telah berhasil mencengkeram kepala ular bagian mematikan itu, ketika seng ular siap mematuk, cepat diakerahkan tenaga untuk meremas, namun ular emas itu meronta sekuat tenaga, membuat remasan si tangan besi gagal menghancurkan badannya. Pada saat itulah ular sanca, ular bergaris besi dan ular berkaki empat menyambar bersama. Si tangan besi meraung nyaring, begitu dia kendorkan cengkeramannya, ular remas itu cepat mengeluyur pergi, sementara sepasang tangan si tangan besi berganti menyambar ular sanca dan ular bergaris besi. Sei Hang Ki tidak tinggal diam, menggunakan kesempatan itu dia tepis serangan yang dilancarkan ular berkaki empat. Berhasil dengan cengkeramannya, si tangan besi segera meremas tubuh ular bergaris besi hingga gepeng, siapa tahu meski badannya sudah gepeng bukan berarti ular itu mati, tiba-tiba binatang melata itu membalikan kepala sambil mematuk. Si ular sanca yang digencet kuat seketika hancur diikuti seminguran darah segar, namun daya hidup ular jenis ini memang kuat sekali, biarpun badan sudah hancur namun tubuhnya yang besar dan kuat tetap melilih tubuh si tangan besi. Berbareng dengan lilitan itu, ular perak dan ular kembang bersama-sama merangsak sambil memagut. Waktu itu seluruh badan si tangan besi sudah terlilit hingga tak sanggup bergerak, beruntun dialancarkan dua tendangan kilat menghajar tubuh ular perak dan ular kembang. Kemudian sambil menarik nafas, dia meronta sekuat tenaga. Plok, tubuh ular sanca yang melilit badannya seketika hancur berkeping-keping dan mencelat ke empat penjuru. Begitu berhasil menghancurkan ular sanca, sepasang tangan-tangan besi kembali membetot ke kiri kanan dengan sepenuh tenaga, akhirnya setelah bersusah payah ia berhasil juga membetot tubuh ular bergaris besi itu hingga putus jadi dua. Mendadak cahaya emas kembali berkelebat, ular emas lagi-lagi menyambar ke wajahnya sambil menggigit. Ketika tangan besi mengayunkan tangannya menyambar, dengan cekatan ular emas berkelit ke samping, tampaknya dia amat takut menghadapi tangan besi hingga berusaha menghindarkan diri. Sejak terjun ke dunia persilatan, delapan manusia cacat sudah banyak mengandalkan kedelapan ekor ular berbisanya untuk malang melintang di sungai telaga, bukan saja sudah banyak enghiong hohan yang tewas di tangan mereka, jagoan ahli racun pun banyak yang keok di tangan mereka, hal ini disebabkan kedelapan ekor ular berbisa andalan mereka memiliki tubuh yang kebal terhadap berbagai senjata, selain pintar dan gesit, bisa mereka pun sangat mematikan, siapapun akan tewas seketika bila terpagut. Namun si tangan besi memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, sepasang tinju miliknya pun jauh lebih keras ketimbang tangan orang kebanyakan, bukan saja sulit digigit. Oleh seng ular, sebaliknya secara beruntun malah berhasil membunuh ular garis merah, ular sanca, ular bambu hijau dan ular garis besi, tak heran kalau kedelapan manusia cacat itu menjadi gusar, sedih bercampur kaget. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ular emas, milik pemimpin delapan manusia cacat, tampaknya binatang melata ini pun dijuri menghadapi si tangan besi, suatu kejadian yang belum pernah dialami sebelumnya. Ular emas itu berasal dari negeri Tiantok, India, binatang melata yang amat langka dan merupakan ular paling berbisa yang memiliki kemampuan hidup luar biasa pula, pada hari biasa bukan saja badannya tidak gepeng walau dihajar dengan batu cadas, dihantam dengan martil besar pun tak bakal hancur, namun hari ini, ternyata ular itu begitu ketakutan sewaktu berhadapan dengan sepasang tangan milik si tangan besi. Ketika ular emas itu menghindar, ular kembang dan ular parak kembali menyerang tiba, kali ini ketiga ekor ular beracun itu bergerak lebih hati-hati dan penuh waspada, mereka tidak berani lagi menyerang secara sembarangan. Tangan besi sendiri pun untuk kedua kalinya gagal menangkap ular berbisa itu. Sei Hang Ki yang berada di lain arena juga mulai keteter hebat, karena tanpa senjata sementara ular berkaki empat menyerang dengan keempat kakinya ditambah gigitan mulut, ini sama artinya ada lima jenis senjata yang mengancam tubuhnya, tak heran sebentar kemudian ia sudah keteter dan terjerumus dalam posisi yang amat berbahaya. Kobaran api yang membakar bangunan Losmen telah menghancurkan seluruh bangunan, bahkan memutus jalan mundur menuju ke pintu ruangan, namun kesepuluh orang jagoan itu masih terlibat dalam pertempuran yang amat seru. Sementara itu ada dua orang opas telah memburu tiba, yang seorang langsung mengayunkan golok membabat tubuh ular berkaki empat, sementara yang lain buru-buru menyodorkan sebilah pedang ke tangan Sei Hang Ki. Saat itulah si opas yang menggunakan golok gagal membabat tubuh ular berkaki empat, sementara dia masih tertegun, manusia aneh bermata tunggal itu telah merangsek maju sambil mengayunkan ular berkaki empatnya. Buru-buru petugas itu berkelit ke samping, pagutan seng ular berhasil dihindari, siapa tahu ular itu mendadak membalikan badan mencakar dengan keempat kakinya. Seketika petugas itu tercakar telak, begitu tersambar cakar, racun ganas segera menyerang ke otaknya, tak selang lama kemudian orang itu sudah roboh tewas seketika. Kembali ular berkaki empat itu menggigit petugas opas lain, merasa tidak bersenjata dengan tergopoh-gopoh opas itu berkelit ke samping, baru selangkah dia berkelit tiba-tiba pandangan matanya menjadi kabur, sekilas benda besar telah menyapu ke wajahnya. Opas itu kaget, buru-buru mundur sambil pasang meta, ternyata ekor ular berkaki empat itu yang mengancam tiba. Sedikit saja perhatiannya pecah, ular berkaki empat itu segera memanfaatkan peluang dengan menggigit tengkuk jagoan itu, diiringi jeritan ngeri yang menyayat hati, petugas itu roboh terkapar ke tanah. Pada saat yang bersamaan terlihat cahaya pedang berkelebat cepat langsung menghantam tubuh ular berkaki empat, manusia aneh bermata tunggal merasa tangannya bergetar keras, karena ularnya sedang menyerang musuh maka gempuran keras ini membuat kegenggamannya pada tubuh binatang melata itu mengendor. Tak ampun ular berikut pedang terlempar masuk ke tengah kobaran api, terdengar ular berkaki empat berpekik berulang kali, namun tak selang berapa lama kemudian suasana kembali dalam keheningan. Rupanya Sei Hang Ki yang sadar pedangnya tidak mempan melukai kulit tubuh ular itu, segera mengambil keputusan untuk menyambit tubuh ular berkaki empat berikut pedangnya ke dalam kobaran api, dengan demikian matilah binatang melata yang sangat hebat itu. Dengan tangan kosong kembali ia menerjang manusia aneh bermata satu itu, karena sudah kehilangan senjata andalan, serta merta kekuatan serangannya menjadi lemah, tak lama kemudian ia mulai keteter hebat dan terdesak di bawah angin. Untuk ketiga kalinya si tangan besi melancarkan serangan kembali. Kali ini sepasang tangannya mencengkeram tubuh ular kembang, ternyata ular itu tidak berusaha menghindari datangnya ancaman, malah dengan satu gigitan maut ia berusaha mematuk lengan lawan, sebuah serangan kilat untuk menyelamatkan diri sendiri. Tangan besi mendengus dingin, dia lebih suka lengannya digegit ular itu ketimbang kehilangan peluangnya untuk menjepit remuk kepala ular kembang itu. Dalam sekejap ular kembang itu telah menggigit di atas lengannya, sayang gigitannya tak mempan melukai kulit tubuh lawan, memanfaatkan kesempatan ini si tangan besi kembali menggencet tubuh ular perak. Kini ular bambu hijau, ular garis merah, ular garis besi, ular sanca, ular kembang, ular perak serta ular berkaki empat sudah mampus semua, melihat itu ular emas buru-buru menyusup ke belakang dan ingin menyembunyikan diri di balik baju longgar yang dikenakan manusia aneh berlengan kanan. Walaupun geraknya cepat, si tangan besi jauh lebih cepat, ia tangkap ular emas itu dengan kedua tangannya, kali ini dia tidak mencoba menggencet, meremas atau menghantam dengan tenaga penuh, tapi memelintir badannya kuat-kuat. Tak ampun tubuh ular emas itu seketika terpelintir hingga hancur, apalagi si tangan besi menggencet kepala ular itu kuat-kuat, membuat binatang melata itu nyaris tak berkutik lagi. Menyaksikan semua ini, delapan manusia cacat sangat terperanjat, sambil berpekik nyaring serentak mereka mundur ke belakang, maksudnya mau kabur dari arna, sayang kobaran api yang membara telah menyumbat jalan mundur. Hal ini membuat mereka jadi panik, terlihat peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran. Sekarang jalan mundur tinggal satu, yaitu melalui daun jendela yang masih terbuka lebar, hanya sayangnya justru si tangan besi telah siap berdiri tegak di depan jendela. Sadar keadaan bertambah gawat dan lagi memang tak punya pilihan lain, kedelapan manusia cacat itu sering tak mementak sambil bergerak maju, tanpa mempedulikan segala resiko lagi, mereka menerkam ke depan dan berusaha kabur melalui jendela. Kehebatan yang selama ini diandalkan delapan manusia cacat adalah kemampuan delapan ekor ular berbisa peliharaan mereka, begitu senjata andalannya musnah, habislah seluruh kemampuan yang mereka miliki, apalagi dalam keadaan begini mereka sudah panik dan kalut, nyaris setiap orang hanya berpikir untuk keselamatan jiwa sendiri, tentu saja serangan mereka jadi lemah dan kedudoran. Sambil memutar sepasang tinjunya, si tangan besi menyongsong kedatangan mereka, hardiknya, kalianlah yang harus bertanggung jawab atas kematian kelima puluh orang opas yang diutus keresi dengan Hawi Sian. Sekarang, serahkan nyawa anjing kalian sebelum pergi dari sini. Di tengah deru angin pukulan, manusia aneh yang cacat kaki kirinya muntah darah dan roboh terkapar di tanah, manusia aneh bermata kanan terjungkal ke dalam lautan api, manusia cacat telinga kiri dihajar seihangki hingga terbakar jadi abu, sementara manusia aneh penuh codet di wajah yang dihajar tangan besi hingga terguling ke bawah loteng segera dicincang oleh kedua puluh orang opas yang menanti di bawah dengan penuh kemarahan hingga wancur. Dalam waktu singkat, sisa empat manusia cacat itu terlibat dalam pertempuran sengit melawan si tangan besi. Api yang membara masih berkobar dengan hebat, membakar semua bahan bangunan yang tersisa hingga hancur luluh. Di tengah kobaran api yang membumbung tinggi hingga ke angkasa itulah tampak santauke yang berada dalam sebuah hutan, tak jauh dari tempat kejadian sedang tertawa. Terbahak-bahak, tiga orang pelayannya ikut tertawa pula dengan penuh gembira. Coba kalian lihat ujar santauke sambil tertawa terpingkal, kawanan manusia dungu itu berniat membakar rumah, siapa tahu awak sendiri yang terbakar. Sayangnya, mereka tak bakal mati terbakar, justru kau yang bakal mampus dalam waktu singkat, mendadak terdengar seorang menimpali dengan suara dingin. Santauke tertegun seketika, perkataan itu datang dari belakang mereka, sementara ketiga orang anak buahnya sedang tertawa, jelas ucapan itu bukan berasal dari mereka bertiga, lalu siapa yang bicara? Penaga dalam yang dimiliki santauke terhitung cukup tangguh, namun kali ini ternyata dia sendiri pun tidak tahu berasal dari mana datangnya suara itu. Terdengar suara seorang wanita yang lembut merdu kembali berkata, Santeng Hong, kau bukan Santeng Hong, Santauke, kau adalah Santeng Hong seorang pembunuh kenamaan dari Paksia, aku yakin ketiga orang pelayanmu itu tentu anak muridmu bukan, kau tuh somehow, tiga harimau golok sakti. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, dua sosok bayangan melayang turun dari atas pohon, seorang pemuda berjubah panjang warna putih dan seorang ngona berpakaian ringkas warna putih pula. Senyuman yang menghiasi wajah Santeng Hong dan ketiga orang anak buahnya berubah jadi kaku seketika, lama sekali mereka tertegun, kemudian Santeng Hong baru menegur, kalian adalah Paksia Siacu dan Sian Culi Hiap? Betul, aku adalah Ciu Pek Ih, jawab pemuda berbaju putih. Dan aku, Pek Huan Ji, sambung si nona. Kembali Santeng Hong terbungkam beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata lagi, dari mana, dari mana kalian tahu tanda tanya. Ada dua hal yang sangat mencurigakan, ujar Ciu Pek Ih dengan wajah serius, Pertama, ketika mendengar kami akan membakar rumah penginapan koseng, kau justru tampak sangat gembira, tak ada perasaan sedih barang sedikitpun, seorang tauke pemilik losmen mustahil akan menampilkan sikap seperti ini. Kemudian kau bilang sudah membuka usaha cukup lama di sini, tapi kenyataan kau baru datang beberapa bulan berselang. Kau bilang usaha di sini kurang menarik, losmenmu tidak ramai dan tidak menguntungkan, tapi kenyataan yang berhasil kami selidiki justru bertolak belakang. Aneh, benar-benar sangat aneh, ketika mendengar ada orang mau membakar tempat usahanya, bukan sedih malah gembira setengah mati, terus terang, kalau bukan opasi tangan besi yang menemukan kejanggalan ini, siapapun tak akan menduga sampai ke situ. Santeng Hong menghela nafas panjang, pelan-pelan dia melolos golok dari pinggangnya. Terdengar Ciu Pek Ih berkata lebih jauh, selain itu, tanpa bertanya secara jelas siapa buronan kelas kakap yang sedang kami buru, kau langsung menyetujui permintaan kami dan membubarkan semua tamu yang sedang menginapi. Tindakan macam begini jelas bukan langkah yang biasa diambil seorang pedagang. Sebaliknya justru lebih mirip tindakan seorang jagoan laksanbun yang tegas mengambil keputusan. San Sian Seng, hawa pembunuhan dari kota Pak Hia yang kau bawa sama sekali tak berhasil menyembunyikan identitasmu, itulah sebabnya sepak terjangmu segera berhasil cahihai ketawi. Ciu Siacu tanda seru tiba-tiba Santeng Hong berbisik lagi. Ya, ada apa? Bersediakah kau membuka satu peluang untukku? Selama hidup, aku Santeng Hong pasti tak akan melupakan budi kebaikan ini. Baik jawab Ciu Pek Ih cepat. Santeng Hong melengak, dia tak menyangka secepat itu permintaannya dikabulkan. Belum sempat mengucapkan sesuatu, Ciu Pek Ih telah melanjutkan kembali kata-katanya, tentu saja aku tak akan membunuhmu sekarang, cuma kau harus ikut aku menghadap si Chiang Kun. Itu kan sama artinya mengantar kematianku, bagaimana kalau aku dilepas saja? Kau telah membantu buronan kelas kakap, mencelakai pasukan kerajaan, dosa dan kesalahanmu sangat besar, mana boleh kuampuni dosa dan kesalahanmu itu? Lebih baik serahkan dirimu agar diselesaikan secara hukum. Secara hukum? Hukum apa Santeng Hong tertawa dingin? Ciu Pek Ih menghela nafas panjang, mustahil bagiku untuk membebaskan kau. Mendadak mencorong sinar buas dari balik matu Santeng Hong, teriaknya tiba-tiba, bunuh. Sejak tadi tiga hari mau golok sakti memang sudah muak melihat tingkah laku Ciu Pek Ih, begitu mendapat perintah, mereka segera mencabut golok dan menerjang ke depan. Begitu menurunkan perintah untuk melancarkan serangan, Santeng Hong bukannya maju membantu, sebaliknya malah melesat mundur dari arna pertarungan, bagaikan burung walet terbang di angkasa, dalam waktu singkat dia sudah melampaui dua tiga puluh batang pohon, gerak tubuhnya cepat luar biasa. Biasanya para pembunuh bayaran dari kota Pak Heja memang mahir berjalan cepat dan merayap di dinding, apalagi Santeng Hong termasuk seorang pembunuh bayaran yang amat termashur. Namun dengan cepat ia jumpai ada sesosok bayangan menempel ketat di belakangnya, gerak tubuh orang itu sama sekali tidak menimbulkan suara, tapi kecepatan dan kelincahannya luar biasa, ternyata dia tak lain adalah Pek Huan Ji. Kecepatan golok ketiga harimau golok sakti sudah cukup lama menggetarkan sungai Telaga, hampir setiap orang di kota Raja mengetahui kehebatannya, namun kini setelah bertemu Jiup Pek Ih, mereka baru sadar apa arti kecepatan yang sebenarnya. Belum sempat tiga harimau golok sakti melolos senjatanya, di antara kilatan cahaya pedang, salah seorang di antara mereka sudah roboh terkapar. Kemudian ketika golok baru saja dilolos dari sarungnya, kembali seorang di antara mereka roboh terjengkang tersambar kilatan cahaya pedang. Sementara sisa yang terakhir, baru saja berniat mengayunkan senjatanya, dia pun ikut roboh terjengkang, malah kali ini tubuhnya terjengkang duluan sebelum cahaya pedang menyambar. Hanya dalam waktu singkat, tiga harimau golok sakti sudah roboh tak berkutik di tanah karena tertusuk jalan darahnya, kini mereka baru sadar, biar berlatih 30 tahun lebih lama pun belum tentu mereka sanggup melebih setengah dari kecepatan pedang petir Jiup Pek Ih. Dalam pada itu senteng hang telah membentak, sambil membalik badan dia melancarkan sebuah bacokan maut, bacokan ini bukan hanya cepat, tenaga bacokan pun luar biasa hebatnya, dibandingkan kemampuan golok tiga harimau, jelas kemampuannya ibarat pohon berbanding rumput ilalang. Serangan bacokannya kali ini diarahkan ke pinggang Pek Kuan Ji, seakan dia yakin pasti akan berhasil merobohkan gadis itu. Begitu ayunan golok menyambar tiba, Pek Kuan Ji segera menggetarkan pedangnya untuk menangkis. Serangan Pek Kuan Ji ini dilancarkan tanpa menimbulkan suara, cukup ditinjau dari kemampuannya ini, dapat diketahui bahwa kecepatan serangannya sedikit pun tidak berada di bawah kemampuan lawan. Kalau seorang nona kemampuannya sudah begitu ampuh, bisa diduga seberapa hebatnya kepandayan yang dimiliki Jiup Pek Ih, karena berpikir demikian, Santeng Hang memutuskan. Untuk menghabisi dulu nyawa Pek Kuan Ji kemudian baru sepenuh tenaga menghadapi Jiup Pek Ih. Siapa tahu bacokan goloknya yang dilancarkan dengan kekuatan bagaikan geledek, ternyata tak sanggup mematahkan pedang Pek Kuan Ji yang menangkis serangan secara lemah gemulai, malah sebaliknya ancaman yang datang berhasil dibuang ke samping tanpa terjadi benturan keras. Tak terlukiskan rasa kaget Santeng Hang menghadapi kejadian ini, bisiknya tanpa sadar, Siok Lik Yam Hoat, pedang gadis perawan. Pek Kuan Ji tidak menjawab, ia memberi tanggapan dengan sebuah serangan pedang. Hawa pedang yang lembut dingin seketika mengurung seluruh badan Santeng Hang. Menghadapi ancaman yang begitu hebat, Santeng Hang membentak keras, tubuhnya segera menyatu dengan golok, lalu dengan menciptakan selapis cahaya golok, ia menerjang jaring pedang lawan dan berusaha menjebolnya. Yang ada di dalam dunia persilatan selama ini adalah ilmu mengendalikan pedang, belum pernah ada ilmu mengendalikan golok, meski serangan golok Santeng Hang kali ini belum mencapai taraf sempurna, namun daya kekuatan yang terpancar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pek Kuan Ji menjerit kaget, kecuali melancarkan serangan mematikan, dia terpaksa harus membiarkan musuhnya lolos dari kepungan, sementara hatinya sedang bimbang, jaring pedangnya seketika saja gagal mengurung tubuh lawan. Cepat Santeng Hang memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang keluar dari kepungan, baru saja dia menutul kakinya untuk kabur ke dalam hutan, tiba-tiba sekilas cahaya pedang kembali menyambar lewat, tampak sekilas cahaya putih mengancam datang dengan kecepatan mengerikan, ilmu mengendalikan pedang. Tak berhasil meloloskan diri, terpaksa Santeng Hang keraskan kepala menyongsong datangnya serangan pedang itu dengari goloknya. Tering, benturan nyaring bergema memecah keheningan. Santeng Hang segera memutar badan sambil melancarkan bacokan, sayang tusukan pedang ciupel ijauh lebih cepat, tau-tau desingan angin tajam menembus lewat bawah ketiak, sebuah tusukan maut langsung menghujam ke dada jagoan shisan itu. Tiada jerit kesakitan yang keluar dari mulut Santeng Hang, tau-tau jari tangannya tak bertenaga, golok dalam genggamannya segera terjatuh ke tanah, belum sempat dia melancarkan bacokan, nyawanya sudah keburu mencelat keluar dari badan kasarnya. Pelan-pelan ciupet, ih mencabut keluar pedangnya, ketika mayat Santeng Hang roboh terjungkal ke tanah, ia baru menyarungkan kembali pedangnya sembari berkata, sebetulnya dia tak berakal mati, sebab aku hanya menjebol ilmu mengendalikan goloknya dengan ilmu pedangku, kalau mau aku bisa menusuk mati dia sejak awal, ai, siapa suruh dia berniat membacok mati aku, kecuali menusuk mati dirinya, aku memang tak punya pilihan lain lagi. Pek Kuan Ji ikut menghela napas panjang, padahal ilmu silatnya bagus, tidak seharusnya dia melakukan perbuatan seperti ini, sungguh tak ku sangka ada begitu banyak jago tangguh dari dunia persilatan yang rela menjualnya Wademi si Raja Pemusnah. Entah bagaimana nasib si Chiang Kun dan Inggo Cecu sekalian? Berhasilkah mereka menghadang jalan lari coh siang giyok gumam ciupetki? Kobaran api masih nampak membumbung tinggi ke angkasa, cahaya kemerahan yang menyelimuti angkasa seterang cahaya seng suria yang terang-menderang, namun ketika memantul di atas permukaan salju, terbias cahaya merah seperti ceceran darah. Bunga salju menyelimuti seluruh permukaan bumi, di atas sebuah jalan setapak yang kecil dan sulit dikenali, terlihat empat sosok manusia berjalan mendekat dengan langkah amat ringan. Biarpun sedang menempuh perjalanan di tengah lapisan salju yang tebal, namun keempat orang itu dapat berjalan tanpa menimbulkan suara sedikitpun, mereka menelusuri jalan setapak itu dengan sangat ringan dan amat mudah, seakan hawa dingin yang merasuk tulang sama sekali tidak mereka rasakan. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang lelaki berwajah bersih bagai pualam, tenaga dalamnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, di sampingnya mengikut seorang lelaki berperawakan tinggi kurus dengan sebilah golok lengkung panjang tersoran di pinggangnya, golok itu tanpa sarung. Dua orang yang mengikut di belakangnya mempunyai raut wajah sangat mirip, hanya saja yang seorang tinggi kurus sedang yang lain gemuk pendek, hawa sesat menyelimuti wajahnya, walaupun perawakannya rada aneh namun tidak menutupi auranya sebagai seorang jagoan tangguh. Orang pertama adalah si Raja Pemusnah Chos yang giyok, ia mengenakan jubah besar berwarna hitam, namun wajahnya bersih dan cerah bagai pualam. Orang kedua adalah hotas yang mengkhianati penjara besar besi berdarah, si Golok Panjang si Minsan, orang ketiga adalah si Cheng Jong dan orang keempat adalah si Cheng Hong. Gabungan kedua orang ini disebut si Kesyeng Oke, sepasang manusia buas dari keluarga si, mereka disebut juga sebagai si Toa Oke, manusia buas besar, dan si Xiao Oke, manusia buas kecil, orang menyebut juga Leng Lam Siang Oke, sepasang manusia bengis dari Leng Lam yang bergelar Tian Kiam Kutu, Pedang Langit Gelok Sakti. Ketika empat orang ini berjalan bersama, mungkin tak ada orang di dunia persilatan yang sanggup menghadapi mereka. Dari keempat orang ini, tentu saja si Minsan yang memiliki ilmu silat paling lemah, namun ia nampak sangat gembira, sambil tertawa ringan ujarnya, Cukong, kali ini kita pasti berhasil kabur dari sergapan si Cheng Teng. Selewatnya lima puluh li, bekas anak buahmu akan datang menjemput. Saat itulah kau bisa mulai menghimpun kekuatan dengan menaklukkan tiga perkumpulan enam partai dua belas cabang, lalu mengirim pasukan untuk menyerbu kota raja. Aku si Minsan tak mau ketinggalan, aku pasti akan membantu usaha Cukong hingga berhasil. Tentu saja apa yang diucapkan si Minsan tidak didengar si Cheng Teng, karena selisih jaraknya dengan mereka berempas sangat jauh. Sepanjang mata memandang, hanya tumpukan salju yang terhampar di sepanjang jalan, tapi di balik setiap tumpukan salju yang menebal itu ternyata bersembunyi sekawanan jago tangguh, setiap jago membawa sebuah gendawa dengan tiga batang anak panah yang siap dibidikan, pada ujung anak panah itu hampir semuanya dilumuri obat pemabuk yang sangat ganas. Obat pemabuk itu dibuat oleh manusia beracun kedua, Tianhi Tejitok, jangan kata manusia biasa, orang dengan ilmu silat tangguh pun asal aliran darahnya kemasukan setetes obat pemabuk ini, sekujur badannya pasti akan kaku dan mati rasa sampai setengah harian lamanya. Sedangkan ke-26 orang ini adalah sisa dari ke-40 laskar yang dibawasi Cheng Teng dari kota Chiang Ciu. Kawanan jago ini sesungguhnya bukan manusia sembarangan, setiap orang memiliki keberanian dan kemampuan bertempur yang hebat, ilmu silatnya juga tangguh, baru pertama kali ini mereka mengintai empat orang manusia dengan care seperti ini. Bukan hanya para prajurit yang berpendapat demikian, bahkan Gero Kong Tiong pun mempunyai perasaan yang sama, mengintai orang dengan care begini membuat perasaan hatinya sangat tak tenang, sampai si Cheng Teng sendiri pun ikut merasakan hal ini. Tampaknya Chiuleng Leong dapat merasakan jalan pikiran orang, sebagai orang yang jauh lebih licik ketimbang Gero Kong Tiong, lebih cerdas daripada si Cheng Teng, maka setelah menyapu sekejap pada rekan-rekannya, dia pun berbisik, Chiang Kun, Gero Chechu, saudara tangan besi minta kita menyergap si Raja Pemusnah, mungkin hal ini dilakukan karena keadaan terpaksa, bagaimanapun juga dia adalah seorang opas, dia tentu lebih tahu bagaimana Kero mebekuk seseorang. Apalagi ilmu silat yang dimiliki Raja Pemusnah sangat tangguh, bila direbohkan dengan panah pemabuk, mungkin korban yang berjatuhan bisa ditekan serendah mungkin. Benar, sambung Liu Ingpeng pula, apalagi saudara tangan besi hanya minta kita membidik si Raja Pemusnah, seorang dengan panah pemabuk itu, dia tidak menyuruh kita membidik yang lain, jadi aku rasa tak berakalan salah membunuh tiga orang yang lain. Liu Ingpeng memang seorang yang cekatan, pintar dan tahu melihat gelagat, melihat kemurungan yang menyelimuti wajah si Cheng Teng, dia mengira panglima perang itu khawatir bidikan panahnya salah sasaran hingga melukai kedua orang saudaranya, oleh sebab itu dia sengaja berkata demikian. Si Cheng Teng menghela nafas panjang. Hai, sebenarnya bukan masalah ini yang kurisaukan, aku hanya merasa main membokong dengan care begini tidak mencerminkan perbuatan seorang lelaki sejati, tapi, semua orang juga tahu kalau ilmu silat si Raja Pemusnah sangat liai, sementara saudara tangan besi, nonapek, serta ciulete belum kembali, rasanya kita terpaksa harus menggunakan care ini untuk menghadapi mereka. Gou Kong Tiong mendengus dingin. Hektometer, arahkan semua panah ketubuh si Raja Pemusnah, apa bukan begitu yang dimaksud si tangan besi? Cuma, kita memang harus mengakui, kungfu si Raja Pemusnah memang luar biasa, serangan yang seluruhnya ditujukan padanya belum tentu bisa merobohkan dia, apalagi kalau serangan panah terpecah dalam empat sasaran berbeda, aku rasa usaha kita bisa gagal, kalau dibilang ada hasil, paling banyak kita hanya bisa melukai atau membunuh si Minsan, urusan jadi tidak bagus. Aku pikir, lebih baik kita tetap pusatkan seluruh pikiran dan kekuatan untuk merobohkan Chow Siang Gyok. A.I., sayang aku tak punya kesempatan untuk mengajak si Raja Pemusnah ini berdual, padahal kepandayan silatnya sangat hebat. S.S.T.T. Tanda seru tiba-tiba si Ceng Teng mendesis lirih, mereka semakin mendekat, siapkan senjata rahasia. Gou Kong Tiong, Ciu Leng Leong, Goan Kuntian, Li Uing Peng serta Tianto A.Ciok segera menggenggam senjata rahasia dan bersiap melancarkan sergapan. Semua orang bertiarap di atas lapisan salju, dengus napas yang panas membuat bunga salju mencair, biarpun salju masih melayang di angkasa, namun saat ini semua orang hanya merasakan hawa yang panas, sama sekali tidak merasa dingin. Tak selang berapa saat, Chow Siang Gyok, Sim L.N.San dan dua bersaudarasi sudah berjalan semakin dekat. Terdengar Chow Siang Gyok dengan suara rendah, berat dan serius sedang berkata, jangan kelewat memandang rendah kemampuan si Ceng Teng Chiang Kun, aku yakin api yang membakar losmen itu akan mendatangkan kerugian yang fatal bagi delapan manusia cacat, cuma, aaaai, hawa napsu membunuh ke delapan orang itu memang kelewat berat, ada baiknya juga bila tertumpas dari muka bumi, ada baiknya kita bertindak lebih hati-hati. Dalam keheningan yang mencekam seluruh jagad, tiba-tiba terdengar seseorang mementak nyaring, serang. Dalam waktu singkat berbagai senjata rahasia dan anak panah berhamburan di angkasa, sedemikian rapatnya serangan itu hingga sepuluh kali lipat lebih rapat daripada bunga salju yang sedang berguguran. Ada senjata rahasia yang membawa desingan suara yang amat nyaring, ada yang menggelegar seperti suara geledek, yang datang sambil berputar kencang, ada pula yang sama sekali tak bersuara, yang paling lihai adalah deretan anak panah yang luncur datang begitu rapat bagaikan terpaan air hujan. Ketika Ceng Chiang Giok mendongakan kepala dan melihat dari angkasa seolah muncul hujan deras yang luar biasa, paras mukanya seketika berubah hebat, dengan satu gerakan cepat dia lepaskan jubah merahnya hingga tampak pakaian ringkasnya yang berwarna merah pula. Serangan MG itu datang bagaikan hujan lebat, jangankan manusia dengan dua lengan, biarpun punya delapan tangan juga belum tentu bisa menghadapi ancaman seperti ini. Bagi Ceng Chiang Giok sendiri sebenarnya dia bisa mengandalkan tenaga dalam untuk merontokkan senjata rahasia yang mendekati tiga depa dari tubuhnya, namun berhubung senjata yang mengancam tiba beragam banyaknya, lagi pula dilancarkan bersamaan waktunya, maka sulitlah bagi si Raja Pemusnah untuk menghimpun tenaga dalam, apalagi para pemanah adalah jago-jago yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Si Minsan ikut tertegun, ia sadar, bila anak panah itu seluruhnya menghujam ke tubuhnya, maka dia sudah berubah jadi sekor landak. Beruk, sebuah piau bersisik hijau menyambar ke depan dada Ceng Chiang Giok, lekas Raja Pemusnah memiringkan badan ke samping untuk mengegos, senjata rahasia itu langsung menghajar bahu kirinya. Ternyata senjata rahasia sisik hijau ini dilancarkan oleh Ciu Leng Leong. Setelah dihajar dua batang senjata rahasia, tiada senjata rahasia ketiga yang sanggup menghantam tubuh Ciu Chiang Giok lagi. Kret, tiba-tiba berkelebat cahaya emas, sebila golok emas tahu-tahu sudah menghujam kaki kanan Raja Pemusnah, ternyata itu, pisau terbang, itu dilancarkan oleh si Ceng Teng. Dengan satu lompatan kilat Ciu Chiang Giok segera melambung ke udara, sekujur badannya berubah seakan selapis awan hitam gelap. Kini dia telah melepas jubah hitamnya, dengan benda itu dia ciptakan selapis awan hitam untuk melindungi terjangan senjata rahasia lawan. Turak, 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 sebagian besar emgi menghantam jubah hitam itu seakan menghantam selembar lempengan baja, hampir semuanya mencelat balik ke belakang. Kecuali hui tu si Ceng Teng dan piau si Sik Hijau Ciu Leng Leong yang berhasil menghajar telak tubuh Raja Pemusnah, semua senjata rahasia lainnya berhasil digulung dengan jubah hitamnya sebelum sempat mendekat. Baru saja gelombang pertama senjata rahasia itu dilancarkan, gelombang kedua kembali siap dilontarkan ke udara. Tapi kali ini si Raja Pemusnah sudah bersiap, ia tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk melepaskan senjata rahasia gelombang kedua. Tubuhnya bagaikan selapis awan hitam menerjang masuk kebalik tumpukan selju di sisi jalan, bersamaan dengan terjangan itu, jeritan ngeri bergema silih berganti, mayat empat orang prajurit melayang ke udara dan terkapar di atas permukaan selju, ceceran darah segar berhamburan kemana-mana. Bersamaan waktunya si Ceng Jong dan si Ceng Hang ikut menerjang pula ke arah rombongan yang dipimpin Ngo Kong Tiong, sedemikian cepat gerak tubuh mereka membuat monyet sakti bertangan. Tiga Ciu Leng Leong pun tak sempat lagi melepaskan senjata rahasia. Empat orang prajurit maju serentak dan menghadang jalan pergi mereka berdua, namun hanya sekejap saja tinggal dua orang yang masih hidup. Kini dalam genggaman si Ceng Hang sudah bertambah dengan sebilah pedang, tetesan darah masih menodai ujung pedangnya, sementara dalam genggaman si Ceng Jong telah bertambah sebilah golok, metu golok pun basah berlumuran darah. Dua orang prajurit yang berhasil melarikan diri adalah Leng Kicong dan Pok Kluci, coba kalau bukan ilmu silat mereka sedikit lebih tangguh dibanding duarkannya, mungkin mereka pun sudah ikut tewas sejak tadi. Untuk sesaat lamanya mereka berdua hanya bisa berdiri tertegun, sebab kecepatan serangan pedang dan golok yang dilancarkan si Ceng Jong dan si Ceng Hang benar-benar telah membuat nyali mereka pecah. Sementara mereka belum sempat melakukan sesuatu, si Ceng Jong dan si Ceng Hang kembali menerjang kebalik gundukan salju, tampaknya nyawa kedua orang itu tak bisa diselamatkan lagi. Pada saat itulah mendadak terdengar si Ceng Tang berseru dengan suara berat tapi penuh tenaga, cepat bekuk Coh Siang Giyok. Gou Cechu, Toa Chiok, mari kita bersama-sama menghadapi mereka bertiga. Begitu ucapan si Ceng Tang berkemandang, semua orang merasa kaget dan bergetar hatinya, mereka tahu Coh Siang Giyok sudah terkena senjata rahasia pemabuk, berarti saat inilah kesempatan yang terbaik bagi mereka untuk membekuknya, kalau sampai diganggu oleh pedang langit gelok sakti hingga urusan terbengkalai, itu baru runyam namanya. Bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busurnya, Gou Kong Tiong meluncur maju, pedang peraknya dengan jurusian jin cilok, dewa sakti menunjuk jalan, diiringi kekuatan yang luar biasa langsung menusuk tubuh si Ceng Hong. Si Ceng Tang sendiri langsung memutar tombak seberat 48 katinya begitu selesai bicara tadi, wes, setelah membuat tiga guratan garis melingkar di atas tanah, dengan jurus Tian HW SM Hui, api langit bercahaya tiga, ia menerjang si Ceng Chong. Tian Toa Chiok meraung keras, sepasang telapak tangannya direntangkan ke kiri kanan, dengan jurus Suisi. Bantoan, melumat mayat selaksa keping, ia menerkam si Minsan. Si Ceng Hong berteriak nyaring, goloknya diputar sambil membabat ke depan, dengan jurus serangan yang cepat, aneh dan di luar dugaan, dia mengancam tubuh Gou Kong Tiong. Si Ceng Jong memutar pedangnya menusuk miring dari samping, ia balas menusuk ke tubuh si Ceng Teng, serangannya dasyat dan mematikan. Begitu dua bersaudara ini saling bertemu, masing-masing pihak berusaha menghabisi nyawa lawan. Di pihak lain, si Minsan sudah dibuat keder karena datangnya ancaman, melihat sepasang tangan Tian Toa Chiok mengancam badannya, kering, buru-buru si Minsan melolos golok panjangnya, kemudian membabat pinggang lawan dengan jurus Heng Sojian Chin, menyapu rata selaksa prajurit. Dalam waktu singkat ke enam orang itu terbagi dalam tiga kelompok dan saling menyerang dengan hebatnya. Mendadak Ciu Leng Leong teringat kembali tujuan utama kedatangan mereka, buru-buru ia berpaling, ternyata Cio Siang Giok telah hilang tak berbekas. Rupanya dalam suasana kalut tadi Cio Siang Giok menerjang masuk ke tengah arena dan kemudian telah membunuh empat orang prajurit, setelah itu secara tiba-tiba bayangannya hilang lenyap begitu saja, seolah menguap. Padahal dia tidak menerjang keluar dari tumpukan salju, juga tak ada jalan mundur, bahkan tak lagi membunuh orang, tapi mengapa tiba-tiba hilang begitu saja? Ciu Leng Leong tahu, mereka harus segera menemukan Cio Siang Giok yang masih lemas karena kehilangan tenaga, sebab kalau tidak, begitu pengaruh obat pemabuk hilang atau berhasil didesak keluar dari tubuhnya, maka tak akan ada jagoan lagi yang sanggup menaklukan si Raja Pemusnah ini. Berpikir sampai di sini, Ciu Leng Leong merasa tubuhnya jadi panas dingin, jantungnya berdebar keras dan perasaan hatinya tak tenang, entah karena panik atau tegang. Lekas dia bertepuk tangan dua kali. Dua puluh orang prajurit yang bersembunyi di balik gundukan salju serintak melompat bangun. Sebetulnya mereka membawa dua puluh enam orang prajurit, tapi lantaran ada empat orang telah tewas di bantai Cio Siang Giok dan dua orang lagi tewas dirajam sepasang manusia bengis dari Leng Lem, maka kini tinggal tersisa dua puluh orang. Kalian melihat Cio Siang Giok kabur kemana Tegur Ciu Leng Leong kemudian? Aku melihat dia menerobos masuk ke balik gundukan salju. Dia telah membantai Cio Siang. Ya, tadi dia melintas lewat di hadapanku, tubuhnya bergerak cepat seperti hembusan angin. Kami gagal membendung serbuannya, Kim Siwi ikut tewas di tangannya. Kami lihat dia sudah terluka, banyak darah bercucuran dari tubuhnya. Bukan, bukan darah, dia mengenakan baju ketat berwarna merah. Tapi sekarang dia lenyap. Coba lihat, jubah hitamnya tertinggal di situ. Ciu Leng Leong sangat kalut pikirannya, begitu juga dengan kawanan prajurit itu. Ketika ia berusaha maju menghampiri, terlihat jubah hitam milik Cio Siang Giok tergeletak di atas permukaan salju bagaikan seekor kelelawar. Jubah itu penuh tertancap berbagai macam senjata rahasia. Selain itu terdapat pula dua bercak darah yang sangat kental, kelihatannya si Raja Pemusnah memang sudah terluka, malah tidak enteng luka yang dideritanya. Tapi kemana orangnya pergi? Dia bersembunyi di mana? Mau kabur dari sana atau bersembunyi di sekeliling tempat itu, semestinya emat puluh pasang metu melihat dengan jelas semua gerak-gerik dan sepak terjangnya. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Ciu Leng Leong, seratus lidi sekeliling tempat itu berupa batu karang yang dilapisi salju tebal. Jangan-jangan seperti juga kawanan prajurit itu, Cio Siang Giok juga bersembunyi di balik gundukan salju. Selewat gundukan salju itu terdapat tanah dasar yang sangat luas. Semisal Cio Siang Giok benar-benar sudah kabur, tak ada alasan kalau bayangan tubuhnya tidak kelihatan, apalagi pakaian yang dikenakan berwarna merah cerah yang sangat mencolok, ditambah lagi ia sudah terluka dan kena obat pemabuk, jelas langkah dan gerak-geriknya sangat tidak leluasa. Cio Siang Giok pasti belum kabur dari situ, dia pasti sedang merawat lukanya sambil bersembunyi di balik gundukan salju, siapa tahu ia sedang berusaha untuk memaksa keluar pengaruh obat pemabuk dari tubuhnya. Seperti juga sekor singa, si raja hutan, bila sedang terluka, dia pun akan mencari sebuah gua untuk merawat lukanya. Ciu Leng Leong sudah lama mengikuti si Ceng Teng, sikap tegas dan berani mengambil keputusan terpelihara sejak lama dalam dirinya, maka dengan suara dalam serunya, dia sudah terkena obat pemabuk, pasti bersembunyi di sekitar sini, periksa semua gundukan salju, teliti semua tempat yang mungkin bisa digunakan untuk bersembunyi, semuanya, periksa. Begitu perintah diturunkan, Li Uing Peng mengajak lima orang mulai menggelebdah di sebelah timur, Goan Kuntian juga membawa lima orang memeriksa arah selatan, Si Cong Ji dengan membawa lima orang memeriksa ke arah barat, sementara sisanya yang lima orang mengikut di belakang Ciu Leng Leong menggeledah arah utara. Sistem penggeledahan yang mereka lakukan merupakan sistem karpet, artinya setiap jengkal tanah tak terlewakan untuk diperiksa dengan teliti, dalam keadaan begini, biar bersembunyi di tempat yang betapa rahasia pun, akhirnya jejaknya pasti akan ketahuan, atau paling tidak, pada akhirnya, akan terdesak ke bagian tengah dan terkepung dari empat penjuru. Seluruh anggota pasukan di bawah pimpinan Si Ceng Teng memang sudah mendapat pendidikan serta latihan yang sangat ketat, sementara dua orang jagoan tangguh dari benteng Leng C pun bukan orang sembarangan. Penggeledahan yang mereka lakukan selain teliti, rapat, boleh dibilang hampir setiap jengkal salju ditusuk dengan pedang atau diobrak-abrik hingga sebagian terbongkar. Dengan keras semacam ini, berapa banyak orang yang bersembunyi di balik gundukan salju, pada akhirnya pasti akan ketahuan juga. Di atas permukaan salju hanya didapati empat sosok jenazah prajurit yang tewas bersimbah darah, seandainya mereka masih hidup, mungkinkah orang-orang itu bisa menunjukkan di mana Coh Siang Giyo menyembunyikan diri. Setiap jengkal tanah, setiap inci barang sudah mereka periksa dan geledah dengan seksama, namun bayangan Coh Siang Giyo masih tetap menjadi tanda tanya besar. Raja pemusnah seakan benar-benar sudah menguap ke udara, seolah betul-betul sudah lenyap tak berbekas. Nolo Nol Pedang langit gelok sakti bukan nama dua jenis senjata, tapi nama sejenis ilmu barisan yang mengutamakan serangan dengan menggunakan pedang dan gelok. Ketika melancarkan serbuannya tadi, Si Ceng Jong serta Si Ceng Hang telah mengandalkan ilmu barisan itu untuk mendobrak musuh. Namun Si Ceng Tang seakan sudah memperhitungkan semua gerakan mereka dengan cermat, bersama Gokong Tiong dia memotong jalan pergi Si Ceng Hang, sementara tombak panjangnya langsung disodokan ke samping mencegat gerakan Si Ceng Jong, dengan demikian dia telah berhasil menjebol kerjasama kedua orang itu. Serangan golok yang dilancarkan Si Ceng Hang benar-benar amat ganas dan aneh gerakannya, serangan golok yang belum pernah dijumpai Ngo Kong Tiong selama hidup. Sebaliknya kecepatan serangan pedang Ngo Kong Tiong begitu cepat, begitu dasyat bagai sambaran halilintar, juga belum pernah dijumpai Si Ceng Hang sebelumnya. Begitu mereka berdua bertarung, berkobarlah suatu pertempuran yang amat sengit dan luar biasa. Begitu menerjang maju ke muka, secara beruntun Si Ceng Hang menggunakan jurus-jurus serangan Jong Kui Chow Kui, Dewa Jong Kui menangkap setan, Cui Ke Tau, pengemis mabuk memukul gemberngan, Tupit Ho Asan, membelah bukit Ho Asan, dan Ke San Sui Sik, membelah gunung menghancur batu, untuk mencecar musuh. Menghadapi desakan lawan, Ngo Kong Tiong sama sekali tidak menghindar, sebaliknya dia malah mendesak maju ke depan, dengan jurus serangan Tiang Cho Aji Tong, ular panjang masuk gua, Citu Ilyong, menerjang langsung Naga Kuning, Tiang Gong Ban Li, angkasa tuas laksaan Li, dan Belok Angkin, hijau rontok di ujung merah, dia balas menusuk tubuh lawan. Pertarungan pun berlangsung makin sengit, kedua belah pihak sama-sama tidak mundur, semua berusaha mendesak maju, dalam sekejap mata pertarungan jarak dekat pun berlangsung hebat, karena senjata tak dapat menjangkau tubuh lawan, kedua belah pihak menggunakan pukulan tangan kosong untuk saling menghantam. Sebetulnya ilmu golok milik si Cheng Hong ganas dan telengas, siapa tahu si kakek lawannya justru tangguh, garang dan kuat, selama pertarungan berlangsung lebih banyak melancarkan serangan daripada bertahan, dalam keadaan begini, mau tak mau terpaksa dia harus menggunakan ilmu pukulan K.P. Chiang, ilmu pukulan pembelah batu, yang dilatihnya puluhan tahun untuk merobohkan lawannya. Begitu pertempuran berkobar, si Cheng Hong segera merasa bukan saja orang tua itu tidak lemah meski usianya sudah. Lanjut, bahkan tenaga pukulannya dasyat, tenaga dalamnya sempurna, bagaimanapun dia berusaha mencecar dan merangsek dengan mengandalkan ilmu pukulan K.P. Chiang, semua serangannya selalu mengalami kegagalan. Dalam terkejut bercampur ngerinya, lekas ya gunakan jurus Pek Hok Jiong Tian, bangau putih menembus langit, untuk menerobos naik ke udara. Dengan jurus K.P.T. Jong, mencabut jahe di tanah kering, tiba-tiba dia ikut melambung ke udara, lalu es, kembali Ngo Kong Tiong melancarkan sebuah pukulan. Biarpun si Cheng Hong melambung duluan sedang Ngo Kong Tiong menyusul belakangan, ternyata yang menyusul belakangan justru sampai duluan, bahkan sedikit pun tidak ketinggalan, melihat hal ini tak terlukiskan rasa kaget si Cheng Hong, satu ingatan segera melintas. Menurut berita yang tersebar dalam dunia persilatan, konon benteng selatan Lem Che dipimpin seorang kaget yang telah berusia di atas 70 tahun, namun tenaga dalam, ilmu meringankan tubuh serta ilmu pedangnya tiada tandingan di kolong langit, jangan-jangan kaget bermuka merah ini adalah cecu dari Lem Che. Si Cheng Hong sadar ilmu goloknya sama sekali tidak berada di bawah kemampuan ilmu pedang Ngo Kong Tiong, namun bicara soal tenaga dalam, dia masih ketinggalan satu tingkat, dalam soal ilmu meringankan tubuh pun ketinggalan satu langkah, karenanya meski tahu serangan lawan yang mengancam tiba sangat dasyat, mau tak mau terpaksa dia tetap harus keraskan kepala untuk menerimanya juga. Dalam arna lain, si Cheng Teng dengan mengandalkan tombak panjangnya sedang bertarung sengit melawan pedang baja si Cheng Chong. Baik tombak panjang maupun pedang baja semuanya termasuk senjata berat dan besar, namun di tangan si Cheng Teng, tombak panjang itu dapat dimainkan sedemikian ringan dan lincahnya seperti seekor naga sakti yang sedang meliuk di angkasa. Sebaliknya pedang baja yang dimainkan si Cheng Chong pun sangat lincah dan cekatan, biarpun senjata itu berat. Namun seakan sangat ringan dalam genggamannya, sebentar ia gunakan untuk menyerang ke kiri, sebentar ke kanan, sebentar keras, sebentar lunak, sebuah kombinasi serangan yang luar biasa. Seret, 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 secara beruntun si Cheng Teng melancarkan tiga tusukan maut dengan jurus Sam Jin Tong Heng, tiga orang jalan bersama, jurus serangan ini pernah digunakan tangan besi ketika bertarung melawan Ching Sao Song tempoh hari, namun ketika digunakan dengan tombak, kehebatan jurus serangannya justru makin kentara. Jurus serangan ini memang syarat dengan perubahan yang tidak terduga, di antara tiga buah tusukan tombak itu, hanya satu tusukan yang merupakan serangan sesungguhnya, setiap gerakan setiap perubahan seakan serangan nyata tapi seperti juga serangan tipuan, membuat pihak lawan sukar meraba, entah berapa banyak panglima kenamaan yang telah tewas oleh jurus serangan si Cheng Teng ini. Berubah hebat paras muka si Cheng Jong, cepat ia menarik napas Sam Lil melancarkan sebuah tusukan pedang dengan sepenuh tenaga. Kering, pedang dan tombak saling mementur hingga menimbulkan suara benturan yang amat nyering. Dengan begitu, serangan si Cheng Teng pun segera terbendung. Sebagaimana diketahui, si Cheng Teng, si Cheng Jong dan si Cheng Hang sebenarnya adalah tiga bersaudara kandung, ilmu silat yang mereka andalkan disebut tombak sakti, pedang langit, golok sakti, boleh dibilang mereka bertiga hapal dan menguasai jurus serangan lainnya. Sejak tiga bersaudara bentrok dan bermusuhan, masing-masing pihak selalu berusaha untuk menciptakan jurus serangan baru guna menjebol serangan lawan, seperti apa yang dilakukan si Cheng Jong barusan, jurus Pit Ye Uwasei, pasti ada guru sendiri, yang diaciptakan memang khusus. Ditujukan untuk membendung serangan tombak si Cheng Teng yang mematikan. Benturan yang barusan terjadi membuat lengan mereka berdua jadi kaku dan kesemutan, hal ini menunjukkan bahwa tenaga dalam yang mereka miliki seimbang. Dengan suara nyaring si Cheng Teng segera membentak, buang pedangmu dan menyerah saja. Menyerah sahut si Cheng Jong sambil tertawa dingin, lebih baik kak saja yang membuang tombakmu untuk menyerah, hari ini aku tak berakal melepaskan dirimu. Kau, berani amat kau bicara begitu terhadap kakak sendiri teriak si Cheng Teng gusar. Si Cheng Jong tertawa seram, suaranya tinggi melengking bagai teriakan kuntilanak, jengeknya sinis, kenapa tidak berani? Bapak ibuku saja berani kebunuh, apalagi kau sembari berkata, kembali ia melancarkan serangan, bahkan serangannya sangat mematikan dan sama sekali tak kenal belas kasihan. Kau memang bedabah yang tak bisa ditolong lagi, baik, hari ini akan kumusnahkan dirimu, agar arwah ayah dan ibu di alam baka bisa memperoleh ketenangan. Kembali si Cheng Jong tertawa keras. Hahaha, mau bunuh, bunuhlah. Hari ini bila kau tak sanggup membunuhku, suatu hari nanti aku dan Cheng Hang pasti akan menyerbu ke kota Chiang Chiu dan membantai seluruh keluargamu. Bangsat, kau memang serigala tak berperasaan bentak si Cheng Teng amat gusar. Mendadak tombaknya direntangkan ke depan, lalu didorong kuat-kuat. Untuk sesaat si Cheng Jong tertegun, sejak kecil dia sudah hafal di luar kepala semua jurus serangan yang dimiliki si Cheng Teng. Setelah saling bermusuhan, beberapa kali mereka sempat terlibat dalam pertarungan sengit. Pada pertarungan pertama kali, si Cheng Teng berhasil mengalahkan dirinya namun tak tega mencabut nyawanya, waktu itu dia diminta menyesali perbuatannya dan hidup. Sebagai manusia baru, selesai memberi nasihat, dia pergi dengan sedih meninggalkan dirinya. Pada pertarungan yang kedua, waktu itu si Cheng Teng baru saja pulang dari pertempuran berdarah di Medan Laga, tahu kondisi badannya sedang letih dan kehabisan tenaga, ia manfaatkan peluang itu dengan melancarkan serangan bokongan, tapi pertarungan ini berakhir dengan seri, karena masing-masing pulang dalam kondisi terluka parah. Pada pertarungan yang ketiga, si Cheng Jong dan si Cheng Hang turun tangan bersama, waktu itu gabungan mereka berdua berhasil melukai si Cheng Teng hingga terluka parah, tapi beruntung si Cheng Teng berhasil diselamatkan jiwanya oleh para anak buahnya. Sejak pertarungan yang ketiga, si Cheng Jong belum pernah bertemu lagi dengan si Cheng Teng, dan sekarang jurus serangan yang digunakan untuk menyerang dirinya juga belum pernah dilihat sebelumnya, jangan-jangan dia telah menciptakan jurus baru yang khusus untuk menjebol pedang langitnya. Demikian ia berpikir. Dengan perasaan tercekat bercampur ngeri, lekas si Cheng Jong melompat mundur dari arna pertarungan. Jurus serangan Heng Cheong, tombak melintang, dari si Cheng Teng memang khusus diciptakan untuk menjebol jurus pedang langit, tapi si Cheng Jong tidak melayani pertarungan bahkan mundur berulang kali, hal ini menyebabkan kehebatan jurus Heng Cheong tak sanggup digunakan semaksimal mungkin. Rasa benci dan sakit hati yang membara dalam hati si Cheng Teng membuat ia semakin bernaps untuk menghabisi lawannya, sambil memegang tombaknya kuat-kuat, plak, mendadak gagang tombaknya patah jadi dua bagian, saat itulah tiba-tiba si Cheng Jong menerjang maju ke muka. Perubahan ini terjadi sangat mendadak, tak ada yang bisa melukiskan betapa cepatnya gerak tubuhnya. Dengan cepat si Cheng Jong tahu kalau tombak andalan si Cheng Teng patah jadi dua. Ah, inilah kesempatan langka yang tak beroleh ku lepaskan begitu saja pikirnya dalam hati. Tombak sakti andalan si Cheng Teng patah jadi dua, hal ini sama artinya Panglima Perang itu sudah kehilangan senjata andalannya, siapapun tentu tak ingin melepaskan peluang baik itu begitu saja. Dengan satu gerakan yang luar biasa dia hentikan gerak tubuhnya yang sedang menyurut mundur, kemudian sambil berbalik badan, dari mundur dia berubah jadi maju, langsung menerjang ke muka. Menyusul gerakan merangseknya, sekilas cahaya pedang berkelebat, langsung menusuk dada si Cheng Teng. Tapi dalam waktu singkat si Cheng Jong sadar kalau dia sudah masuk perangkap. Ternyata tombak sakti si Cheng Teng yang patah jadi dua, kini telah berubah jadi sebuah toya dan sebuah tombak, toya digunakan untuk menangkis tusukan pedang, sementara tombaknya bagai seekor ular kobra langsung menusuk tenggorokan si Cheng Jong. Jurus serangan inilah yang sesungguhnya merupakan jurus yang sengaja diciptakan untuk mematahkan serangan pedang langit. Si Cheng Teng sudah menduga, begitu melihat ada kelemahan di tubuhnya, dia pasti akan memanfaatkan peluang itu dengan melancarkan serangan mematikan, serangan yang dilancarkan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, mustahil orang macam dia bersedia memberi jalan mundur bagi orang lain. Tiada jalan mundur, seringkali merupakan sebuah jalan buntu. Kalau sudah muncul jalan buntu berarti kalau bukan kau yang mati, pasti akulah yang mampus. Kini si Cheng Jong belum sampai mampus lantaran si Cheng Teng memang tak tega turun tangan keji terhadap dirinya. Biarpun begitu, akhirnya dia memahami juga satu hal, tombak sakti tidak jauh berbeda dengan pedang langit. Keduanya sama-sama merupakan senjata luar biasa, namun bila tombak sakti tiba-tiba berubah jadi dua senjata, satu untuk menangkis pedang langitnya, maka yang lain bisa digunakan untuk membunuh orang yang membawa pedang langit itu. Sementara si Cheng Jong masih berdiri terbelalak, mendadak tampak sesosok bayangan berkelebat dan langsung menerjang punggung si Cheng Teng. Orang itu tak lain adalah si Cheng Hong. Rupanya waktu itu untuk kedua kalinya telapak tangan si Cheng Hong telah saling beradu dengan telapak tangan Ngo Kong Tiong, padahal mereka berdua sama-sama menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, karena berada di tengah udara, tubuh Ngo Kong Tiong terpental sejauh tujuh dipa lebih, sedangkan tubuh si Cheng Hong mencelat sampai beberapa kaki jauhnya. Karena mencelat ke belakang, kebetulan badan si Cheng Hong menumbuk persis di punggung si Cheng Teng. Dalam keadaan begini hanya ada dua pilihan yang bisa ditempuh si Cheng Teng, menghindarkan diri atau meminjam tenaga tumbukan itu untuk menerjang maju ke muka, dengan begitu ia bisa melenyapkan sebagian besar kekuatan yang menghimpitnya. Bila ia tidak berbuat demikian, maka paling tidak ada 40% tenaga pukulan yang dilancarkan Ngo Kong Tiong akan menghantam tubuhnya. Namun si Cheng Teng tidak memilih jalan yang manapun, dia tak ingin berkelit agar tubuh si Cheng Hong persis menerjang ujung pedang si Cheng Jong, sebaliknya dia pun tak tega membiarkan ujung tombaknya langsung menusuk tenggorokan si Cheng Jong. Oleh sebab itu sambil keraskan kepala dia terima saja gempuran itu, karena dia pun tak tega mengerahkan tenaga dalamnya guna melukai si Cheng Hong. Sekalipun mereka saling bermusuhan, namun bagaimanapun juga mereka bertiga tetap saudara sekandung. Belam, benturan itu membuat si Cheng Teng muntah darah, tapi dengan cepat tombak di tangan kirinya berbalik sambil melancarkan serangan, dia totok jalan darah lemas di kedua lutut si Cheng Hong. Begitu tertotok, sepasang kaki si Cheng Hong jadi lemas hingga ia jatuh berlutut di tanah, namun ia pantang menyerah, tubuhnya segera berputar, baru saja goloknya diangkat siap melancarkan serangan, tahu-tahu ujung tombak si Cheng Teng sudah menempel di atas ubun-ubunnya. Dalam keadaan begini, asal si Cheng Hong berani bergerak sedikit saja, maka dia segera akan menghajar mati dirinya. Dalam pada itu ekor tombaknya yang berada di tangan kanan masih tetap menempel di atas tenggorokan si Cheng Jong tanpa bergerak sedikitpun. Pucat pias wajah si Cheng Jong, dia ketakutan setengah mati, sebab asal tombak itu disodokan setengah inci ke depan, niscaya jiwanya akan melayang. Sebenarnya waktu itu golkong tiong sangat terperanjat ketika melihat tubuh si Cheng Hong menumbuk ke arah si Cheng Teng, tapi begitu melihat si Cheng Teng dengan mengandalkan sepasang tombaknya berhasil menaklukkan sepasang manusia bengis itu, diam-diam ia merasa kagum sekali dengan kehebatan kungfunya. Sambil berjalan mendekat, segera tenggulnya, Chiang Kun. Belum selesai ia bicara, si Cheng Jong sambil tertawa pedih telah berseru, Sudahlah, toh aku, aku memang bukan tandinganmu, lebih baik aku mati saja. Sambil berkata, ia mengangkat kepalanya sambil memejamkan mata, kemudian menumbukkan diri ke ujung tombak di tangan si Cheng Teng. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan siapapun, si Cheng Teng tidak menyangka adiknya yang kejam bisa bersikap begitu berani, dia pun tidak mengira saudaranya yang telah bermusuhan selama dua puluhan tahun akan memanggilnya Toh Ako, seketika hawa darah dalam dadanya bergolak keras. Tak kuasa lagi dia muntahkan darah segar, otomatis tombaknya ikut melenceng sedikit ke samping. Seret, ujung tombak itu menyambar lewat sisi leher si Cheng Jong hingga meninggalkan sebuah garis luka berdarah yang memanjang. Bersamaan waktunya itulah mendadak si Cheng Jong mendorong pedangnya ke depan, buka pedang itu langsung menusuk ke dalam perut si Cheng Teng hingga tembus ke punggung. Tak terlukiskan rasa kaget menggol Kong Tiong menyaksikan kejadian itu, melihat pedang di tangan si Cheng Jong telah menembus punggung si Cheng Teng hingga darah bercucuran keluar, sambil meraung gusar ia segera menerjang ke muka bagaikan seekor burung Raja Wali. Sayang keadaan sudah terlambat. Si Cheng Teng sendiri pun tidak menyangka kalau saudaranya, si Cheng Jong, begitu tega turun tangan keji terhadapnya, tertusuk perutnya ditambah rasa sakit yang luar biasa membuat ujung tombaknya yang sudah terangkat di udara segera dihujamkan ke bawah dengan sepenuh tenaga. Waktu itu si Cheng Jong tak sempat lagi mencabut keluar pedangnya, ujung tombak seketika menghujam persis di atas otaknya, tahu-tahu pandangan matanya jadi gelap, tangannya mengendor, sambil meninggalkan pedangnya di lambung si Cheng Teng, tubuhnya roboh terkapar ke tanah. Si Cheng Hang yang masih berlutut lemas di tanah tiba-tiba memanfaatkan peluang itu dengan mencengkeram gagang tombak, lalu goloknya langsung dibacokan ke depan menghajar punggung si Cheng Teng, bacokan itu keras dan mengerikan, nyaris membelah punggung saudaranya jadi dua bagian. Saat itulah gokong tiong telah menyusul tiba, dengan jurus siat cai hiat siang, hutang darah bayar darah, secepat kilat pedangnya menusuk ke depan. Ketika mendengar desingan angin tajam menyambar ke tubuhnya, tergopoh-gopoh si Cheng Hang berusaha. Menghindarkan diri, sayang kakinya masih lemas, tak ampun dadanya tertusuk hingga tembus ke punggung, tewaslah manusia bengis itu tanpa sempat mengeluarkan sedikit suara pun. Lekas gokong tiong berusaha membangunkan si Cheng Teng, tapi sayang sorot metapang lima perang itu sudah mulai memudar, dengan tubuh berlepotan darah ia berusaha meronta bangun, lalu bisiknya terbata-bata, ka, kalian, ha, harus ber, berhasil mi, menangkap cok. Melihat gokong tiong manggut-manggut, si Cheng Teng tidak melanjutkan kembali kata-katanya, setelah mengatur napasnya yang tersengal dan menyapu sekejap mayat kedua orang saudaranya, kembali ia berbisik, tu tolong kuburkan. Kami ber, bertiga dalam sasatu liang, biar semasa hidup. Ka, kami tidak kerukun, biarlah, biarlah setelah mati kami. Ber, bersatu, ba, bagaimanapun, ka, kami adalah saudara. Tiba-tiba suaranya jadi parau dan semakin lirih, akhirnya dia pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Pelan-pelan gokong tiong memberingkan jenazah si Cheng Teng ke atas tanah, mengawasi tangannya yang penuh berlepotan darah, untuk sesaat dia hanya berdiri termangu. Tadi si Cheng Teng sengaja mengutus Tianto Aciok untuk bertarung melawan si Minsan karena meski dalam suasana kalut, jalan pikiran Panglima Perang ini sama sekali tak ikut kalut. Dia mengetahui cukup jelas kemampuan silat yang dimiliki keempat komandan anak buahnya, dia tahu kepandaian silat Tianto Aciok paling tangguh di susul sengit piau, si Minsan menempati posisi ketiga dan Liu Yingpeng berada di posisi keempat, jadi mengirim Tianto Aciok untuk bertarung melawan si Minsan boleh dibilang 70% kemenangan berada di pihaknya. Dan kini kemungkinan menang yang 70% telah meningkat menjadi 100%. Biarpun golok panjang si Minsan menyambar kian kemari meninggalkan cahaya tajam, menerbangkan bunga salju yang berada satu kaki di sekeliling tempat itu, namun senjatanya tak pernah berhasil menyentuh gaju emas Tianto Aciok. Ketika pertarungan mulai memasuki jurus ke-142, Tianto Aciok mulai melakukan satu tindakan, selangkah demi selangkah dia semakin mendekati si Minsan. Tiap kali Tianto Aciok melangkah maju satu tindak, daya pengaruh yang terpancar keluar dari golok panjang si Minsan berkurang pula 10 bagian. Biarpun di hari biasa Tianto Aciok gegabah, berangasan dan tidak sabaran, tapi begitu mulai bertarung melawan si Minsan, bukan hanya garang, dia pun lebih mantap, tenang dan pandai menahan diri. Semenjak dia berkenalan dengan si Minsan, sudah tujuh kali mereka terlibat dalam pertarungan yang amat seru, dalam tujuh kali pertarungan itu, Tianto Aciok menang empat kali, seri satu kali dan kalah dua kali, dua kali dia menderita kalah lantaran saat itu dia tak sabaran dan ingin mencari kemenangan cepat, tindakan yang terburu nafsu berakibat dia dikalahkan secara tragis. Dengan pengalaman tujuh kali pertarungan, tentu saja Tianto Aciok jadi semakin mantap dan percaya diri dalam pertarungannya kali ini, biarpun si Minsan telah mengeluarkan ilmu golok andalannya, Tianto Hwe Tiantiantesi Capkausi, 49 jurus golok panjang pembalik langit penggulung bumi, kenyataan semua serangannya tak pernah mendatangkan hasil. Waktu itu Tianto Aciok sudah merangsak makin dekat, kini golok panjang yang diandalkan si Minsan hak kekatnya sudah tak sanggup digunakan lagi. Menghadapi tekanan lawan yang begitu gencar, mau tak mau terpaksa si Minsan mundur berulang kali. Ketika Tianto Aciok merangsak maju lebih ke depan, lekas si Minsan mengegos ke sisi kiri, ketika Tianto Aciok mendesak ke kiri, cepat dia bertelit ke kanan, tapi kembali. Tianto Aciok menghadangnya di kanan, hal ini membuat si Minsan nyaris tak pernah lolos dari ilmu haun kim jiu, tangan sakti pembelah emas, yang dilancarkan Tianto Aciok. Tau keadaannya bertambah gawat, si Minsan mulai bermandikan peluh dingin, dia mulai panik dan ketakutan. Sementara itu Chiu Leng Liong dan Liu Ingpeng telah menyusul tiba, setelah menggeledah hampir setiap jengkal tempat itu dan ternyata gagal menemukan lawan, sebenarnya mereka datang untuk memberi laporan kepada si Cheng Teng, tapi begitu tahu Panglima Perang itu sudah tewas, suasana pun seketika berubah jadi amat berduka dan merung. Dalam pada itu Tianto Aciok sudah mulai balas melancarkan serangan dengan sekuat tenaga, kini tubuhnya nyaris menempel badan si Minsan, dalam posisi seperti ini dia sudah tak perlu menghuatirkan golok panjang lawan. Di antara berkelebatnya bayangan manusia dari balik salju tebal, tampak dua orang manusia berbaju putih telah muncul di tengah harna, tapi begitu melihat mayat si Cheng Teng yang memujur kaku di atas tanah, seketika mereka jadi tertegun dan berdiri melongo. Kedua orang ini tak lain adalah Pek Huan Ji dan Chiu Pek Pi. Dalam arna pertarungan, Tianto Aciok dengan jurus Hau Jiao Kim Hong, cakar harimau tajam mengkilap, telah berhasil mencengkeram golok panjang lawan, si Minsan segera memutar badan sambil menyikut dengan tangan kiri, duk, siku itu bersarang telak di hulu hati lawan. Namun sebelum si Minsan sempat menarik kembali sikunya, Tianto Aciok dengan ilmu Kim Najiu telah berhasil menangkap tangannya dan krak koma tulang lengan kiri Sim Insan patah seketika, sedang Tianto Aciok memuntahkan darah segar. Kembali terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang tiba, Sei Hang Ki dengan membawa kedua puluh orang jagoannya telah menyusul tiba di situ, sedang tangan besi mengikut paling belakang. Tampak paras muka tangan besi amat murung dan serius, sebab hari ini dia paling banyak membunuh orang, padahal biasanya dia hanya tahu membekuk buronan atau tersangka, amat jarang melakukan pembantaian secara besar-besaran seperti apa yang dilakukannya hari ini. Namun sekarang, secara beruntun dia telah membunuh enam orang, enam orang manusia cacat. Selain itu masih ada dua orang lagi, meski bukan tewas di tangannya namun kedua orang itu mati di tangan Sei Hang Ki dan dua puluh orang jagoan adalah gara-gara dirinya. Sementara itu Tian Toa Chiok makin bertarung semakin bertambah garang, dengan ilmu Kim Najil Hoat. Untuk kedua kalinya dia menangkap golok panjang milik si Minsan, ketika si golok panjang berusaha meronta sekuat tenaga, namun gagal melepaskan diri dari cengkeraman lawan, apalagi waktu itu si Minsan hanya tersisa sebuah tangan. Tiba-tiba dia mengayunkan kaki melancarkan satu tendangan kilat ke jalan darah sut si Hiat di punggung Tian Toa Chiok. Kali ini Tian Toa Chiok sudah bersiap, sepasang lututnya segera dijepit kencang dan krak, telapak kaki si Minsan seketika terjepit hingga wancur. Si Minsan menjerit kesakitan, peluh sebesar kacang kedelai bercucuran. Tian Toa Chiok tidak tinggal diam, kembali dia babat ketiak kanan si Minsan dengan telapak tangan kiri, sementara tangan kanannya membetut ke belakang sekuat tenaga, tak ampun lagi tulang tangan kanan si Minsan terlepas dari engselnya hingga golok panjang itu terjatuh ke tanah. Dalam keadaan begini, hilang sudah semangat tempur si Minsan, apalagi rasa sakit yang luar biasa serasa mencekam sekujur badannya, membuat dia terjongkok ke tanah sambil merintih tiada hentinya, otot hijau di wajahnya menonjol keluar saking menahan sakit yang luar biasa. Selama pertarungannya melawan si Minsan sebanyak tujuh kali, baru kali ini Tian Toa Chiok berhasil meraih. Kemenangan secara gemilang, dengan mata melotot besar menahan amarah, teriaknya keras-keras, kawan jing sialan, pagar makan tanaman, kalau bukan gara-gara kau berhianat, tak nanti Chiang Kun meninggal dunia, kau. Kembali dia mengepal tinjunya dan siap dihantamkan ke kepala lawan. Tiba-tiba sebuah tangan menangkap kepalannya, cengkeraman ini sangat kuat bagaikan sebuah cepitan dari baja. Tentu saja orang yang menangkap kepalannya tak lain adalah si tangan besi. Jangan bunuh dia, ujar tangan besi kemudian, kita harus mengadili dia sesuai dengan hukum yang ada. Pelan-pelan Tian Toa Chiok menurunkan kembali tinjunya, sementara Chiuleng Leong manggut-manggut tanda setuju. Si Minsan yang tergeletak di tanah tiba-tiba menjerit keras, teriaknya, kalau kalian punya nyali, ayo cepat bunuh aku. Aku tak ingin kembali ke penjara besar, Chos Yang Giok pasti akan membalaskan dendam sakit hatiku, kalian pasti akan dibantai satu per satu, dibunuh sampai habis. Si Minsan pernah bertugas sebagai komandan di penjara besar besi berdarah, dengan metu kepala sendiri. Dia pun pernah menyaksikan keadaan serta suasana di penjara itu, karenanya dia lebih suka mati ketimbang dijebloskan ke dalam penjara besar, apalagi setelah terjadinya peristiwa ini, dia tahu, siapa lagi yang bakal mampu membongkar penjara besar untuk menyelamatkan para narapidana. Si Minsan dengan suara dalam Chiuleng Leong menegur, selama bertahun-tahun kau menerima gaji dari kerajaan, Chiang Kun pun menaruh budi kebaikan untukmu, mengapa kau begitu tega melakukan perbuatan terkutuk ini? Sambil berbaring di atas permukaan salju, si Minsan tertawa tergelak, suaranya keras, nyaring dan menyeramkan bagaikan jeritan kuntilanak, kini sepasang tangan dan sebuah kakinya sudah remuk, badannya nyaris tak mampu bergerak lagi, yang tersisa hanya sorot matanya yang membara bagai. Api, mengawasi orang-orang di sekitarnya dengan buas dan liar, seakan biji matanya ingin melompat keluar dan menerkam orang-orang itu. Hahaha, apa salahku? Apa salahku? Orang bilang kerajaan menganyomi rakyatnya, meskipun si Chiang Kun baik kepadaku, tapi, kenapa Kaisar membantai seluruh anggota keluarga ku hanya gara-gara ibuku yang tua bersin saat mendengar firman Kaisar? Coba kalau si Chiang Kun tidak berjuang keras melindungi nyawaku, mungkin aku sudah mati 28 kali sejak dulu. Buat apa aku berjuang demi Kaisar Lalim? Kenapa aku tak boleh bekerja untuk Coh Siang Giok? Coh Siang Giok baik kepadaku, menghargai kemampuanku, menghargai pribadiku, apa salahnya aku berbakti kepadanya? Apalagi bila berhasil, Coh Siang Giok berjanji akan mengangkat aku menjadi pejabat tinggi. Hahaha, kenapa aku tak boleh melakukan apa yang ingin kulakukan? Mendadak pancaran sinar berapi semakin membara dari balik matanya, dia berteriak lebih jauh, aku tahu aku memang salah, membalas Budi si Chiang Kun dengan air tuba, tapi terhadap kalian? Bukankah aku pun telah membayar hubungan persahabatan kita dengan tidak membunuh kalian ketika masih berada dalam penjara tempoh hari? Salah Spendering aku pun telah bekas さんいる keadaan